Semua orang tercengang saat melihat pria besar berbaju kuning itu terjatuh. Seluruh tempat itu sunyi. Ini adalah demigod 5 kesengsaraan. Dengan jarak yang begitu jauh, dia bisa dibasmi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan orang ini tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan pertahanan force-nya hampir tidak berguna. Sekelompok jenius yang awalnya penuh arogansi kini ditekan oleh kekuatan mengerikan dari demigod 8 kesengsaraan. Selain itu, demigod 8 kesengsaraan ini juga memiliki wawasan yang sangat kuat. Karena pria berbaju kuning baru saja mencapai usia 30 tahun, cakra lingkaran ke-30 usianya masih sangat lemah, tapi itu masih terlihat pada pandangan pertama. Bahkan Kinvan tidak bisa menahan rasa takutnya secara diam-diam. Kekuatan demigod 8 kesengsaraan ini terlalu kuat. Baru saja dia samar-samar bisa melihat lampu merah ini. Meskipun tidak terlihat besar, kekuatan alam aslinya terkandung di dalamnya bisa disebut sudah mencapai tingkat teror. Bahkan jika dia berada dalam kondisi terkuatnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Ini hanyalah pukulan biasa dari demigod 8 kesengsaraan. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan 10% dari kekuatannya. Bahkan tidak menggunakan seni bela diri. Dia telah melihat tindakan ayah Mu Qingqing, kakak laki-lakinya dan penguasa kota Twilight, pesilat setengah dewa 7 kesengsaraan Mu Zen, tetapi itu jauh dari level ini. Ketika sampai pada beberapa alam berikutnya, ternyata setiap kali Anda maju ke alam yang lebih tinggi, ada celah yang sangat menakutkan. Kinvan diam-diam menarik napas saat ini. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa bertarung melawan demigod 6 kesengsaraan sebagai demigod kesengsaraan keempat sekarang, melintasi dua alam, dia percaya bahwa bahkan jika dia menjadi demigod 6 kesengsaraan, dia tetap tidak bisa menandingi demigod 8 kesengsaraan. Dengan kekuatanku saat ini, biarpun aku mendapat kuota untuk pergi ke Pulau Dewa Moli, sepertinya tidak mudah menemukan benih ibel macan putih dengan kekuatan seperti itu, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan macan putih. Benih ibel di alam Dewa Naga. Kamu dapat menggunakan kekuatanmu sesegera mungkin. Kemudian, dia melihat ketiga lelaki tua setengah dewa 8 kesengsaraan di depannya, berpikir dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia secara intuitif melihat aksi demigod 8 kesengsaraan, jadi dia terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dunia luar akan menjadi lebih besar, dan dia merasa kekuatannya tidak cukup. Di depan, setelah pria besar berbaju kuning itu terbasmi, tubuhnya segera dibawa pergi. Kecuali mereka yang memiliki rahasianya sendiri, sebagian besar orang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Tampaknya tidak banyak orang yang peduli dengan kematian seseorang. Kehidupan manusia, bahkan seorang yang sangat jenius sekalipun, masih tampak tidak berharga dibandingkan hal sepele di sini. Semua orang yang kurang dari setengah tahun lagi akan berusia 30 tahun sebenarnya harus keluar, karena kompetisi jenius Pulau Dewata baru akan dimulai secara resmi setengah tahun kemudian, jadi meskipun Anda lulus uji coba, Anda tidak akan dapat berpartisipasi. Seorang lelaki tua berpakaian Tionghoa saat ini, dia berkata dengan dingin namun, orang-orang seperti itu tidak akan dipaksa pergi untuk saat ini, tetapi meskipun Anda lolos seleksi, Anda tetap akan tersingkir. Kamu bisa berpikir jernih sendiri, kompetisi seleksi kali ini akan sangat berbahaya. Jika kamu tidak memenuhi syarat untuk mewakili Pulau Mauri kita dalam kompetisi bakat, kamu tidak akan mendapatkan imbalan apapun karena lolos dalam kompetisi seleksi, dan kamu bisa kalah, hidup kapan saja. Apakah layak untuk berpartisipasi sendiri? Keputusan. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam lainnya memandang ke arah penonton dan berkata, kata-katanya terdengar sedikit lebih lembut. Jika kamu tidak mewakili Pulau Morlei dan berpartisipasi dalam pertarungan jenius, tidak akan ada hadiah apapun. Tidak diragukan lagi, banyak orang yang mengetahui bahwa akan ada imbalan besar bagi mereka yang lulus uji coba, sehingga mereka bergegas untuk berpartisipasi. Jika tidak ada imbalan, daya tariknya akan hilang. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa peluang dan bahaya besar hidup berdampingan dalam cobaan ini. Terjadi keheningan sesaat, dan selusin orang pergi dengan enggan. Orang-orang ini tinggal kurang dari setengah tahun lagi untuk menginjak usia 30. Namun, Kin Fan tahu bahwa pasti masih ada beberapa orang yang tidak memenuhi persyaratan. Karena meski tidak ada imbalannya, uji coba ini tetap dianggap sebagai ajang super di Pulau Morlei. Banyak orang yang merasa bisa mengikuti kompetisi seperti itu dengan banyaknya talenta dan mati tanpa penyesalan. Selain itu, para kontestan juga memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di seluruh Pulau Morlei, yang merupakan kesempatan langka bagi banyak orang. Kalau begitu, kuharap kamu tidak menyesalinya di masa depan. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu melihat bahwa tidak ada yang pergi, jadi mereka menyerah lihat wajahnya. Berkata dengan sedikit cibiran. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam dari keluarga mau melangkah maju, melihat sekeliling ke semua orang dengan ekspresi serius dan berkata selanjutnya, Saya, Mo He, dari keluarga Mo akan mengumumkan aturan seleksi ini. Aturan ini-ini tidak hanya terkait dengan apakah Anda dapat memenuhi syarat untuk pertarungan jenius, tetapi juga terkait dengan kehidupan Anda masing-masing, jadi Anda harus mendengarkan dengan cermat, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Mendengar kata-kata serius lelaki tua itu, setiap jenius yang hadir pada saat ini. Bagaimanapun, semua orang memusatkan energi mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke platform tinggi. Mereka mendengarkan dengan cermat dan tidak berani meninggalkan satu katapun. Melihat hal ini, Mo He yang berjubah hitam mengangguk puas dan melanjutkan mengumumkan pertama-tama, saya ingin mengumumkan bahwa ada 3065 kontestan yang telah lulus tes jenius golden tablet kali ini. Tidak termasuk yang baru saja dari 15 orang yang keluar, masih tersisa 3050 orang. Pesertanya banyak sekali, dan yang jenius cukup banyak, tapi kali ini ada yang benar-benar bisa mewakili Pulau Mori kita di kompetisi bakat Pulau Dewa Dunia baru paling banyak hanya 5 tempat. Artinya, 3045 atau lebih dari kalian akan segera tersingkir. Begitu suaranya turun, terjadi keributan di antara kerumunan di bawah. Hanya 5 tempat. Apa yang terjadi? Mengapa tempat yang ada sangat sedikit? Bukankah terakhir kali ada lusinan tempat? Ya, saya mendengar bahwa dalam persidangan terakhir, ada lebih dari 30 orang yang mewakili Pulau Mori kami. Mendengar tingkat kelulusan yang begitu rendah, banyak kontestan yang mau tidak mau tersentak dan merasa sedikit gugup, meski mereka sudah bersiap untuk itu. Hanya 36,5 kesengsaraan yang berdiri di depan yang tenang dan tenang, dan tampak percaya diri. Hanya 5 tempat yang dipilih dari lebih dari 3.000 orang. Persaingan dalam seleksi ini sangat ketat. Sangat sulit untuk mendapatkan kuota. Bahkan Kin Fan tidak bisa menahan cemberut saat ini dan melirik Jisuan R di sampingnya, merasa sedikit khawatir. Dia memiliki kepercayaan diri, tapi dia khawatir Jisuan R tidak akan bisa lewat. Namun, yang terakhir berperilaku normal. Semuanya diam. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua berpakaian mewah mengguncang tempat tersebut, meredam semua suara bising, dan tak lama kemudian tidak ada yang berani bersuara lagi. Kin Fan juga berbalik dan terus mendengarkan pengumuman peraturan. Ham, mengapa jumlah entry kali ini dikurangi? Itu karena dalam pertempuran jenius Pulau Ilahi yang lalu, semua kontestan dari Pulau Mori kami dimusnahkan. Di antara 72 Pulau Ilahi di dunia baru, kami Pulau Mori hasilnya paling rendah, jadi kali ini kita hanya bisa mendapat 5 tempat. Kata lelaki tua berpakaian ungu tua itu dengan marah. Mendengar ini, seluruh tempat menjadi sunyi lagi, dan semua orang diam-diam terkejut. Ya, justru karena penampilan Pulau Mori kami di kompetisi bakat Pulau Ilahi yang lalu sangat buruk sehingga kami memutuskan untuk menggunakan metode seleksi yang lebih kejam dalam seleksi ini. Kemudian datanglah lelaki tua berjubah hitam bernama Mohe melanjutkan untuk berbicara dengan sungguh-sungguh. Suaranya menjadi sangat dingin saat ini, seperti es yang menghantam telinga semua orang kata demi kata. Setelah uji coba resmi dimulai, Anda akan memasuki dunia rahasia kuno, yang akan berlangsung selama total 3 bulan. Kami menyebut dunia rahasia ini sebagai alam rahasia pembasmian, dan selama 3 bulan di dunia rahasia ini, aturannya hanya 4 kata-kata yang terkuatlah yang bertahan hidup. Ini adalah permainan bertahan hidup. Kamu bisa bertahan dengan cara apapun, tapi jika kamu ingin mendapat tempat untuk mewakili Pulau Mori kita di kompetisi bakat Pulau Dewa, kamu harus berburu kontestan lain. Karena kalian yang sudah lulus tes Genius Golden Monument semuanya memiliki pola cahaya jenius yang ditinggalkan oleh Genius Golden Monument. Hanya dengan membasmi kontestan lain kalian bisa mendapatkan pola cahaya jenius orang lain, dan mendapatkan cahaya jenius. 5 orang teratas dengan kebanyakan tato, selama memenuhi persyaratan usia, akan mewakili Pulau Mori kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenius Pulau Dewa setiap 30 tahun. Lagi pula, mulai sekarang hingga akhir 3 bulan ini, tidak ada di antara kalian yang bisa berhenti. Koma, Basmi untuk mendapat tempat di kompetisi. Mendengar pengumuman aturan kejam dari persidangan ini, semua penonton diam-diam mengeluarkan keringat dingin. Karena begitu kita sampai di sini, tidak ada yang bisa berhenti. Jika Anda ingin memaksakan diri, pikirkan apa yang terjadi pada pria besar berbaju kuning tadi. 5 orang terpilih dari lebih dari 3.000 orang. Meski kompetisi seleksi belum resmi dimulai, namun semua orang sudah merasakan kebrutalannya. Banyak orang bahkan mulai menyesal dan putus asa. Semua orang di bawah bereaksi keras, tetapi 3 lelaki tua dengan pakaian warna-warni yang mengumumkan peraturan menunjukkan cibiran lucu di wajah mereka dan berkata namun, bagaimanapun juga, Anda adalah kelompok anak muda paling berbakat di Pulau Mori kami, dan kami tidak-tidak ingin membiarkan kalian semua mati, jadi kami juga telah menyiapkan zona aman di dunia rahasia ini, tepat di tengah-tengah dunia rahasia. Zona aman ini akan dibuka 10 hari setelah uji coba dimulai, dan kalian dapat bersembunyi di dalamnya. Tentu saja, jika kamu tidak bisa bertahan dalam 10 hari pertama, tidak ada gunanya kita mempertahankan kejeniusan seperti itu. Memang masih sangat tragis, namun akhirnya meninggalkan secerca harapan bagi sebagian orang. Seluruh tempat menjadi sedikit lebih sepi. Wajah Kin Fan juga terlihat sedikit buruk. Dalam kompetisi yang brutal, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Jisuan. Bagaimanapun, yang terakhir hanya berada di alam tiga kesengsaraan dan setengah dewa di antara semua kontestan. Diam. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian ungu tua itu menarik nafas, dan tiba-tiba mengumumkan kepada hadirin dengan lantang sekarang, mari kita sambut pemilik pulau-pulau moli kita, yang mulia moli, untuk membuka upacara untuk kita. Pintu menuju dunia rahasia pembasmian kali ini. Moli, mendengar nama ini, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Semua jenius yang hadir terkejut. Kemudian mereka menegakkan dada dan melihat ke arah monumen emas jenius itu dengan mata cerah. Tahukah Anda, hanya ada 72 pulau dewa di seluruh dunia baru, yang berarti hanya ada 72 pemilik pulau. Di dunia di mana terdapat banyak orang kuat, tidak terbayangkan untuk memenangkan satu dari 72 kursi di antara puluhan miliar orang, dan kekuatan yang dibutuhkan bahkan lebih bisa dibayangkan. Dapat dikatakan bahwa mereka hampir merupakan lusinan orang terkuat di dunia baru ini. Moli bisa menjadi salah satunya. Sebagai penguasa seluruh pulau, dia adalah pengendali sesungguhnya seluruh pulau, dan bahkan pemimpin spiritual seluruh pulau. Di pulau Mori, bisa dikatakan dialah dewa yang mengendalikan segalanya. Kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tak terduga. Setidaknya itu adalah sesuatu yang sulit diakses oleh banyak orang yang hadir pada waktu-waktu biasa. Di dunia yang memuja yang kuat ini, bisa dikatakan sebagian besar pejuang merasa terhormat melihat pria sekuat itu. Bahkan Kinvan tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan samar-samar berharap saat ini. Kekuatan delapan kesengsaraan demigod yang dia lihat tadi sudah sangat menakutkan. Dia juga ingin melihat seberapa kuat ahli tingkat master pulau ini sejauh mana. Berdengung. Dan pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan fluktuasi misterius di kehampaan di depan, dan kemudian semua orang bisa merasakan cahaya perlahan berkedip di ruang misterius di atas jenius itu, seolah-olah ada sesuatu di sana akan bangkit dari situ. Semua orang menatap ruang itu, karena takut melewatkan sesuatu. Robek ruang secara langsung. Tidak peduli seberapa jauhnya, itu bisa tiba dalam sekejap. Kinvan tidak bisa membantu tetapi membekukan matanya saat ini. Kekuatan penginderaannya jauh lebih kuat daripada orang biasa bisa merasakan sumber fluktuasi ruang yang datang dari sisi lain. Tempat yang sangat jauh, setidaknya ribuan mil jauhnya, bukan di kota Morley atau bahkan di pulau Morley. Jarak yang begitu jauh bisa dilintasi dalam sekejap. Kekuatan pemilik pulau terungkap sepenuhnya pada saat ini. Kekuatan penguasa pulau ini seharusnya jauh lebih kuat daripada para dewa sembilan kesengsaraan biasa. Pada saat ini, Kinvan memikirkan adegan di mana Kinli diculik oleh tangan besar yang menutupi langit untuk mengobrak abrik ruang. Metodenya agak mirip. Mereka semua adalah sarana yang ampuh untuk mendekati dewa sejati, yang melampaui perbandingan para dewa sembilan kesengsaraan biasa. Dan di depan, saat ruang robekan semakin besar, sesosok tubuh yang kuat perlahan keluar darinya. Ketika itu muncul, semua orang di seluruh alun-alun merasakan gelombang energi spiritual. Di bawah tekanan, semua orang merasa tubuh mereka sepertinya tanpa sadar berlutut tanah. Cahaya kemasan menghilang, dan kemudian semua orang dapat melihat bahwa di monumen emas hari itu, seorang pria perkasa yang mengenakan jubah emas muncul di atasnya, seolah-olah dia sedang menguasai dunia. Dia tinggi dan tinggi, seperti dewa. Dia merendahkan, sepertinya meremehkan semua makhluk hidup. Semua orang merasa begitu rendah hati dan tidak berarti di bawah tatapannya, dan tanpa sadar mereka menundukkan kepala. Inilah penguasa pulau-pulau Mori. Kuat? Sangat kuat. Qin Fan juga telah melihat delapan tuan suci yang kuat ketika dia berada di benua Wutian, tetapi saat ini, dia merasa bahwa delapan tuan suci itu masih lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Namun, mungkin juga para Holy Lord itu menyembunyikan paksaan dan kekuatan mereka di awal. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu rendah pada saat itu, dan dia mungkin tidak merasakannya dengan cukup jelas. Singkatnya, melihat tuan pulau Mori sekarang adalah momen paling mengejutkan bagi Qin Fan dalam waktu yang lama, dan hatinya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Ya, kontestan kali ini lebih baik dari yang terakhir. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setelah Mori muncul di Monumen Emas Jenius, matanya dengan ringan menyapu kerumunan Jenius acuh-ta'acuh, dan kemudian suara agung keluar dari mulutnya. Atas nama semua kontestan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemilik pulau atas apresiasi Anda. Di bawah Monumen Emas Jenius hari itu, tiga lelaki tua berpakaian Tiongkok yang bertanggung jawab atas seleksi dengan cepat memberi hormat dengan hormat dan berkata mereka adalah anggota keluarga Mo, mereka masih memperlakukan pemilik pulau Mori dengan cara yang sama. Dia tampak penuh hormat dan tidak berani mengabaikan sama sekali. Nah, lima orang akan dipilih dalam uji coba ini, dan pemilik pulau ini akan membagikan tiga harta karun untuk memberi penghargaan kepada tiga orang teratas dengan hasil terbaik. Saya harap Anda dapat mewakili pulau Mori kami dan bersinar dalam pertarungan jenius. Penguasa pulau Mori menganggup dan berkata, lalu dia melambaikan lengan juba emasnya, dan tiga benda muncul di udara dengan cahaya. Yang pertama adalah keterampilan semi-ilahi terhebat yang diambil oleh pemilik pulau ini dari rerun dewa super kuno pedang Pembasmi Ibel Daluo. Ini adalah teknik pedang, tapi aku, pemilik semenanjung, telah mempelajarinya, bahkan jika saya bukan seorang praktisi pendekar pedang. Itu juga dapat digunakan secara bergantian. Ini sangat kuat, dan mudah untuk mengalahkan musuh bahkan jika kamu melatihnya. Ini digunakan untuk memberi hadiah tempat pertama dalam uji coba ini. Potongan kedua adalah baju besi setengah dewa terhebat 10 ribu naga, yang secara pribadi disempurnakan oleh pemilik pulau ini. Ini berisi formasi pelindung 10 ribu naga. Saat dikenakan di tubuh, itu dapat menahan serangan setengah dewa yang satu bencana lebih tinggi daripada kamu. Ini digunakan untuk memberi penghargaan pada tempat kedua dalam seleksi ini. Item ketiga adalah pil sejati Taiksu yang disempurnakan oleh teman Master Semenanjung, Master Pulau Dewa Taiksu, Taiksu Zenren. Pil ini dapat memberikan peluang 60% kepada para dewa yang kuat dari 5 kesengsaraan untuk dipromosikan menjadi mimpi telah berlayar. King Yi Area, Demigod 6 Kesengsaraan. Tentu saja, jika Anda sudah berada di puncak Demigod 5 Kesengsaraan, maka pil ini dapat membantu Anda berhasil menerobos dalam beberapa bulan. Ini digunakan untuk memberi penghargaan kepada tempat ketiga dalam seleksi ini. Siapa yang akan menjadi pemilik ketiga item ini pada akhirnya tergantung pada penampilanmu. Ketiga benda itu semuanya terbungkus dalam cahaya kemasan redup dan melayang dengan mantap di udara, menarik perhatian seluruh penonton. Sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, dan semua orang tahu bahwa ketiga harta karun ini tidak biasa. Bahkan sepasang mata tidak bisa menahan panas. Bahkan Kin Fan tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Terutama skill semi-define Pamung Kasno. 1. Daluo Demon Slayer Sword Meskipun merupakan teknik pedang, namun dapat dipraktikan oleh praktisi non-kendo, yang bisa dikatakan sangat langka. Anda tahu, keterampilan semi-ilahi tingkat tinggi sudah langka di banyak keluarga bangsawan besar, dan keterampilan semi-ilahi tertinggi bahkan ada di antara keluarga bangsawan teratas di Pulau Mori, mereka diturunkan sebagai seni bela diri keluarga. Sekarang harta karun tersebut benar-benar digunakan sebagai hadiah untuk uji coba ini. Selain itu, Kin Fan juga sangat tertarik dengan armor demigot tertinggi, armor 10 ribu naga, yang berada di posisi kedua, yang sangat kuat setelah mendengar perkenalannya. Dia selalu sangat mengkhawatirkan keselamatan Jisuan. Jika dia bisa mendapatkan set baju besi ini sebagai hadiah, dia akan merasa jauh lebih nyaman. Ada pun ramuan terakhir taiksu yang sebenarnya, dapat memberi orang kuat di bawah 7 kesengsaraan demigot peluang 60% untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 1 tahun. Anda harus tahu bahwa ada batas antara 5 demigot kesengsaraan dan 6 demigot kesengsaraan. Ini adalah alam yang sangat sulit untuk dilintasi. Bahkan bisa dikatakan pil ini tidak kalah dengan hadiah juara kedua dan pertama. Kin Fan menebak bahwa alasan mengapa itu digunakan sebagai hadiah untuk tempat ketiga adalah karena pemilik pulau Moli merasa bahwa tempat ketiga mungkin jatuh pada demigot 5 kesengsaraan, dan memberikan ramuan ini untuk membantunya meningkatkan wilayahnya dan meningkatkan levelnya. Mainkan peran Anda dalam pertarungan para jenius yang sesungguhnya. Pada saat ini, Lord Moli, yang berdiri di atas Monumen Emas Kejeniusan, memandangi para jenius di bawah yang penuh dengan semangat juang dan tampaknya memiliki keinginan seperti binatang buas. Apakah tujuannya telah tercapai? Lalu dia melambaikan tangannya lagi. Peng, pada hari itu, sebuah gerbang besar menuju kehampaan tiba-tiba muncul di depan Monumen Emas Jenius, dan berbagai aura kompleks yang jauh, tak terbatas, kuat, dan kejam menyapu keluar, bergema di seluruh alun-alun. Ini adalah pintu menuju dunia rahasia pembasmian. Pemilik pulau ini mengumumkan bahwa kompetisi seleksi para jenius dari Pulau Dewata untuk bertarung melawan Pulau Mori dimulai sekarang. Gerbang void yang besar, memancarkan cahaya redup, berdiri di depan Monumen Emas Jenius hari itu. Begitu suara Lord Moli turun, setiap jenius di alun-alun sepertinya tiba-tiba meledak dengan energi yang hebat. Semua orang melihat ketiga harta tak tertandingi yang tergantung di atas alam rahasia pembasmian. Ada semacam gairah dan keserakahan yang membara di mata mereka, tetapi mereka juga diam-diam menyembunyikan niat membasmi yang dalam. Padahal, kompetisi seleksi kali ini sangat terbuka. Semua orang bisa menggunakan cara apapun, bahkan bisa berkelompok untuk memburu kontestan lain. Selama Anda mendapatkan pola cahaya jenius yang cukup, Anda memenuhi syarat untuk mewakili Pulau Mori dalam pertempuran jenius Pulau Dewa, dan yang terpenting, Anda juga bisa mendapatkan tiga hadiah menarik ini. Saat ini, Kin Fan teringat pertama kali ia mengikuti ziarah di benua Wutian, dan ia juga saling berkompetisi untuk mendapatkan kualifikasi jaminan dan promosi keluarga. Namun, persaingan seleksi kali ini jelas lebih kejam, tragis dan berdarah. Selama ziarah, Anda juga bisa mendapatkan poin dengan berburu monster. Sekarang Anda hanya bisa mendapatkan pola cahaya jenius dengan berburu kontestan lain. Bisa dibayangkan begitu Anda memasuki dunia rahasia pembasmian, akan segera terjadi badai berdarah, darah akan mengalir seperti sungai, dan banyak orang jenius akan binasa di dalamnya. Masing-masing jenius ini pada mulanya adalah manusia surga yang sombong, namun kini mereka hanyalah bidak catur di tangan penguasa Pulau Moli. Saya khawatir situasi ini semua disebabkan oleh Tuan Pulau Moli. Mungkinkah ketika makhluk sekuat itu ada, dia menganggap nyawa orang lain sebagai semut. Kinvan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sosok kuat berdiri dengan bangga di atas monumen emas jenius, hatiku merasa sedikit kejam. Dalam pertempuran jenius Pulau Dewa yang terakhir, seluruh pasukan Pulau Mori dimusnahkan, dan hasil perang berada di bawah. Hal ini mungkin membuat pemilik Pulau Mori kehilangan mukanya, jadi dia menggunakan cara ini untuk memilih bakat. Untuk bisa menang dalam persaingan yang begitu ketat pastilah luar biasa. Hanya saja kesuksesan seorang jenderal akan menyebabkan ribuan tulang layu, dan setiap orang yang menang harus menginjak mayat orang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Kinvan memahami sejak awal bahwa tidak peduli di dunia mana dia berada. Di mata yang kuat, yang lemah sangatlah murah. Ibaratnya Anda telah bekerja keras untuk mencapai kesuksesan dalam karir Anda, namun begitu menyentuh kepentingan orang-orang tingkat tinggi. Anda juga bisa menjadi korban kapan saja. Kenyataannya sangat kejam. Dia tidak dapat menahan apapun saat ini, dan dia hanya bisa mengikuti arus. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus meningkatkan kekuatannya dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Dan tepat setelah pemimpin Pulau Mori mengumumkan dimulainya kompetisi seleksi, di bawah naungan tiga lelaki tua berpakaian mewah dengan kekuatan delapan kesengsaraan demigod, tim panjang dengan cepat memasuki gerbang alam pembasmian rahasia satu per satu, secara berurutan. Terlihat saat melewati portal, banyak orang melirik ketiga hadiah harta karun yang tergantung di pintu dengan mata tamak sebelum masuk, dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka semua memiliki niat buruk atau kewaspadaan yang mendalam. Kinvan juga terlihat lebih serius saat ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan terbasmi ketika dia masuk. Namun, meskipun dia bukan orang yang suka membasmi, dalam lingkungan yang begitu besar, dia tidak punya pilihan selain melakukan pembasmian besar-besaran, dan dia percaya meskipun dia tidak secara aktif membasmi orang. Pasti akan banyak orang yang ingin membasminya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Jisuaner di sampingnya. Saya akan menemukan Anda sesegera mungkin setelah masuk, tetapi sebelum itu Anda harus berhati-hati. Apakah Anda dapat memperoleh kualifikasi adalah hal yang kedua. Saya hanya ingin Anda aman dan sehat. Kinvan menjabat tangan Giyok di sampingnya dan berbisik dia memerintahkan ingat, kamu adalah Kinvan ku sekarang, dan tidak ada yang bisa terjadi padamu tanpa persetujuanku. Saya mengerti. Setelah mendengar kata-kata emosional seperti itu, Jisuaner merasa hangat di hatinya dan mengangguk. Melepaskan tangannya, Jisuaner dengan cepat menghilang ke dalam pintu alam pembasmian rahasia. Melihat sosok cantik itu menghilang, Kinvan perlahan menarik nafas dan hendak melangkah ke dalamnya. Kinvan, Mu Qingqing, yang diam di belakangnya, tiba-tiba menghentikannya. Ada apa? Kinvan sedikit terkejut, lalu berbalik dan bertanya. Mu Qingqing sangat kuat, tetapi kecuali dia bertemu dengan enam demigot kesengsaraan, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Bahkan dikatakan bahwa para dewa enam kesengsaraan itu tidak akan membasminya dengan mudah. Hati-hati, jangan pamer, jika sesuatu terjadi padamu. Aku tidak bisa menjelaskannya kepada ayah dan tuanku. Mu Qingqing ragu-ragu untuk berbicara, tapi akhirnya mengambil keputusan dan berkata dengan lembut. Kamu juga mendengar ini? Kinvan tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan melangkah ke pintu alam pembasmian rahasia. Ketika dia memasuki portal, samar-samar dia bisa merasakan ada beberapa mata pembasmi yang tertuju padanya di belakangnya. Ternyata itu adalah beberapa kenalan dari kota Baimeng di kota Senja. Sekarang, dia tentu saja tidak menganggap serius orang-orang ini. Cahaya yang kuat menyerbu ke arah wajahnya pada saat ini, membungkus seluruh sosoknya di dalamnya. Kekuatan misterius menyebar ke seluruh tubuhnya, dan segera dia menghilang sepenuhnya dari alun-alun. Koma, setelah linglung, Kinvan menemukan dirinya berada di ruang yang jauh lebih suram dan gelap daripada di luar. Ruang ini nampaknya cukup luas, namun sebagian besar dipenuhi dengan lembah kuno dan hutan purba. Udara kuno dan terpencil bercampur dengan aura kekerasan dan tragis yang terus-menerus bertiup ke arah wajah Anda. Medan di sini tidak tinggi, tetapi sebagian besar sangat tersembunyi dan berbahaya. Kadang-kadang Anda dapat mendengar auman rendah dari binatang buas yang kuat, membuat orang bertanya-tanya kapan seekor binatang yang sulit tiba-tiba melompat keluar dari hutan lebat di sebelahnya. Singkatnya, begitu Kinvan muncul di alam pembasmian rahasia ini, dia merasakan suasana yang sangat menyedihkan, yang membuatnya seolah-olah memiliki perasaan depresi yang tidak dapat dihilangkan, dan dia ingin membasmi seperti orang gila. Ah, dan tidak lama setelah dia tiba, teriakan manusia terdengar tidak jauh darinya, lalu berhenti tiba-tiba. Meskipun dia tidak melihatnya, dia juga tahu bahwa beberapa kontestan seharusnya terbasmi dalam waktu singkat ini. Ini memang dunia rahasia pembasmian, penuh dengan pembasmian. Kinvan menghirup udara dengan bau darah yang samar, menekan emosi negatif, dan suaranya menjadi lebih tenang. Ia tahu bahwa semakin ia berada dalam lingkungan seperti itu, ia harus semakin tenang, agar ia dapat menjaga kondisi terbaiknya untuk menghadapi berbagai bahaya yang mungkin datang sewaktu-waktu. Tetapi meskipun dia menekan keinginan untuk membasmi di dalam hatinya, dia tetap perlu membasmi. Karena di sini, semua orang adalah mangsanya. Tidak ingin diburu, maka satu-satunya pilihan adalah memburu yang lain. Terlalu berbahaya di sini, temukan Suan Er dulu dan akan lebih aman membawanya bersamamu. Kemudian Kinvan melangkah maju dan melompat langsung ke hutan lebat. Saat memasuki dunia rahasia pembasmian, portal tersebut secara acak akan memindahkan para kontestan ke tempat yang tidak pasti di dunia rahasia. Jadi meskipun dia dan Ji Suan Er memasuki dunia rahasia satu demi satu, mereka masih terpisah. Namun, setelah Kinvan dan Ji Suan Er bersatu tadi malam, ada hubungan halus antara jiwa dan hati mereka. Keduanya samar-samar dapat merasakan posisi satu sama lain, namun saat ini jarak antara mereka masih sangat jauh, dan mereka tidak dapat mengetahui dengan jelas posisi spesifik mereka. Padahal, ngomong-ngomong, seperti induksi jiwa, bukan berarti itu unik untuk keduanya. Di dunia baru ini, banyak dewa yang kuat dapat memperoleh penginderaan jiwa melalui kombinasi hasrat spiritual. Bahkan dikatakan bahwa ada beberapa teknik rahasia yang memungkinkan para dewa yang tidak berkerabat memiliki hubungan timbal balik seperti ini. Diperkirakan tidak ada seorang pun yang menggunakan metode rahasia ini dalam seleksi ini. Berjalan perlahan di hutan, Kinvan tidak perlu berinisiatif mencari dan membasmi kontestan lain. Kompetisi seleksi baru saja dimulai, dan lebih dari 3.000 orang masih berada di medan pembasmian. Dia berpikir begitu dia mengungkapkan dirinya, seseorang akan segera datang untuk memanfaatkannya. Bagaimanapun, dia tampaknya hanya berada di alam demigot 4 kesengsaraan. Bagi sebagian besar kontestan, mereka seperti umpan meriam. Hei, mangsa yang enak sekali. Sungguh, Kinvan baru saja berjalan di tempat terbuka dan mudah terlihat untuk sementara waktu, ketika tawa dingin datang dari hutan di dekatnya, dan kemudian sosok yang tampaknya bergerak dengan kecepatan lambat melewati jejak darah, langsung menguatkan keluar dari itu. Begitu dia selesai berbicara, dia menerkam Kinvan dengan serangan brutal dan tanpa ampun. Ini memang makanan yang sangat lesat, dan sudah diantar ke rumah Anda. Melihat suara yang merangsang, Kinvan juga menunjukkan senyuman dingin di wajahnya. Dia melangkah lebih jauh dan menghindari jarak dengan mudah. Orang yang datang adalah seorang pria besar berpakaian merah yang berusia sekitar 27 atau 27 tahun dan berada di alam demigot 5 kesengsaraan. Dilihat dari kecepatannya dan momentum serangannya yang menyapu udara, tampaknya kekuatannya tidak terlalu lemah, dan lebih kuat dari Hetian dan orang lain yang dia lawan saat itu. Tentu saja, baginya saat ini, itu tidak cukup lagi. Apa katamu? Pria besar berbaju merah itu sedikit terkejut melihat Kinvan menghindari serangannya dengan begitu mudah. Dia awalnya berpikir bahwa membasmi pesilat setengah dewa 4 kesengsaraan tidak akan sulit. Segera, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tidak peduli apa yang aku katakan lagi. Kinvan menggelengkan kepalanya saat ini, mundur dengan keras, dan tiba-tiba menembak dengan kecepatan kilat, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan pria itu. Di sini, biarkan kekuatan Anda berbicara sendiri. Orang itu sudah tiba, dan pria itu bereaksi kaget dan menopang pertahanan aslinya, tapi itu hampir tidak berpengaruh. Sarung tangan pencuri dewa semi-artefak terhebat milik Kinvan muncul. Sarung tangan itu dibungkus dengan kekuatan begelombang dari dunia asli dan ditinju ke dadanya. Para demigod lima kesengsaraan biasa masih tidak dapat mempertahankan diri mereka sendiri. Di bawah serangan seperti itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Saringan, Saat pria berpakaian merah itu jatuh, cahaya merah samar keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menghilang ke dalam pola cahaya di pergelangan tangan Kinvan. Pada saat ini, yang terakhir hanya terasa sedikit hangat di pergelangan tangannya, dan kata dua muncul samar-samar di sana, yang sepertinya telah mengalami perubahan setelah menyerap pola cahaya jenius orang lain. Hei, sepertinya seorang kenalan datang ke sini. Tepat ketika dia baru saja membasmi orang ini, Kinvan mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menemukan gerakan aneh lain di samping hutan, yang membuatnya merasakan senyuman di wajahnya adalah sedikit senyuman lagi. Sebelum memasuki dunia pembasmian rahasia ini, Kinvan sudah tahu bahwa tempat ini sangat kejam. Jadi sekarang dia telah membasmi pria besar berbaju merah ini, tidak ada perubahan dalam suasana hatinya sama sekali. Terlebih lagi, dia sudah sangat penyanyang, dia belum mengambil inisiatif untuk membasmi orang, dia hanya membasmi orang lain ketika orang lain datang untuk membasminya. Setelah menyerap pola cahaya jenius dari pria besar berbaju merah, Kinvan berjongkok dan melepas cincin penyimpanan pembuatnya. Dia memeriksanya dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa masih ada sejumlah besar ramuan kristal ilahi yang tersimpan di dalamnya ada banyak obat-obatan, delh, yang cukup mengejutkannya. Namun tak heran jika siapapun yang bisa datang ke sini untuk mengikuti uji coba ini bukanlah seorang jenius yang luar biasa, dan ia tidak memiliki kekayaan yang cukup. Ia bahkan bisa membayangkan para kontestan yang berhasil lolos uji coba ini pasti akan mendapatkan banyak keuntungan pada akhirnya. Tentu saja premisnya adalah jangan sampai dibasmi oleh orang lain. Jika dibasmi oleh seseorang, secara alami ia akan menjadi bagian dari cincin penyimpanan orang lain. Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan pria itu, Kinvan menendang tubuh itu ke dalam hutan di sampingnya. Setelah melakukan semua ini, dia perlahan menoleh lagi dan terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Faktanya, kesadaran spiritual telah mengunci sosok yang berlari dari hutan, dan tinggal menunggu orang lain muncul. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan melompat keluar dari hutan. Itu kamu. Begitu pria itu melihat Kinvan, ekspresinya langsung berubah. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian menjadi sangat dingin. Lama tidak bertemu, hati serigala berdarah merah. Setelah mendengar suara ini, Kinvan mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan memandang pria berbaju hitam yang berjalan keluar dari hutan, dan berkata dengan ringan. Pria ini tampak berusia 30-an, dengan wajah tegas, mata tajam, dan bekas luka berdarah di wajahnya, yang terlihat sangat menakutkan. Ini adalah gambar yang tidak akan Anda lupakan hanya dengan sekali melihatnya. Bukan orang lain. Itu adalah hati serigala berdarah merah Hucu yang diikuti Kinvan tak lama setelah dia memenangkan mutiara macan putih. Saya masih ingat bahwa pada saat itu, Kinvan belum menerobos ke alam setengah dewa, dan dilacak oleh Hucu menggunakan binatang peliharaannya, serigala darah. Jika bukan karena ledakan kekuatan tak terduga Xiao Zhan yang melukai serius serigala raksasa kisame, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sampai sekarang. Dan sekarang aku mendengarnya. Tampaknya serigala raksasa kisame mati karena luka serius. Oke, Kinvan, aku tidak menyangka kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun. Aku tahu kekuatanmu tidak lemah, tapi hari ini aku akan membalaskan dendam kisame bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Wajah Hucu terlihat sangat dingin, dan aura pembasmi yang tak terbatas sepertinya melonjak dari bekas luka yang mengejutkan di wajahnya saat ini. Tampaknya udara pun menjadi sedikit menakutkan. Kebetulan sekali, saya selalu ingin membalas pembasmian hari itu, dan saya membenci orang-orang seperti Anda yang paling banyak membasmi guru, jadi saya akan membasmi Anda sepenuhnya hari ini. Pada saat ini, ekspresi Kinvan menjadi sangat dingin, mengepal tinjunya dengan niat membasmi yang sama. Faktanya, ada alasan lain mengapa dia sangat terkesan dengan Hucu. Artinya, orang ini kejam dan bengis, kecuali serigala darah di sampingnya, dia tidak memiliki saudara dan bahkan dapat membasmi tuannya yang telah mengajarinya selama 30 tahun. Dia selalu menghormati gurunya. Oleh karena itu, saya sangat membenci orang seperti itu dan ingin membasmi mereka secepatnya. Sebenarnya dia merasakan aura orang tersebut saat berada di alun-alun, namun dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini secepat ini. Haha, aku membasmi tuanku. Orang tua itu tidak pernah menganggapku sebagai muridnya. Dia hanya mengadopsiku dengan tujuan memanfaatkanku. Pada akhirnya, dia malah ingin menjadikanku boneka. Jika saja Kisame tidak mempertaruhkan nyawanya hidup untuk melaporkan berita itu, aku sudah lama mati. Itu ada di tangannya, tapi aku tidak perlu menjelaskan hal ini kepadamu. Bagaimanapun, kamu atau aku yang akan mati hari ini. Ekspresi rasa sakit yang hebat muncul di wajah Hucu. Hubungannya dengan serigala raksasa Kisame memang sangat dalam. Eh, mendengar ini, Kin Fan tidak bisa menahan cemberut, tapi dia tidak pernah menyangka orang ini akan memiliki cerita seperti itu sebelumnya. Tidak heran orang ini begitu kejam. Ternyata itu karena kejadian masa lalu seperti itu. Namun, sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, dia tiba-tiba menginjak Hucu di sisi lain, dan kemudian seluruh tubuhnya sangat cepat, seolah-olah dia telah berubah menjadi serigala hitam yang ganas dan bergegas mendekat. Terakhir kali dia melawan Kin Fan, dia adalah demigot empat kesengsaraan, tetapi sekarang, Hucu telah menerobos kerana demigot lima kesengsaraan, baik dalam kecepatan maupun momentum, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jarak yang jauh berlalu dalam sekejap mata, dan dia segera tiba di depan Kin Fan. Cici, kekuatan Hucu telah meningkat pesat, tetapi kekuatan Kin Fan saat ini tidak berbeda dengan terakhir kali mereka bertarung. Faktanya, peningkatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ketika serangan Tin Ju ini datang, dia mundur dan dengan cepat mundur agak jauh. Hanya karena energi tajam bergesekan dengan pertahanan aslinya, Kin Fan masih merasa merinding. Setelah menghindari pukulan itu, Kin Fan segera meninju lagi. Merayu, kekuatannya juga cukup dahsyat, ia langsung menghancurkan udara, membentuk ruang besar yang seolah-olah tenggelam. Kekuatannya terkonsentrasi dan kuat, namun tak tertandingi. Namun, yang mengejutkan Kin Fan adalah bahwa Hucu tidak hanya tidak menghindar kali ini, tetapi melangkah maju. Kekuatan tirani dari alam asli meraung keluar dari tubuhnya, dan akhirnya, energi yang mendominasi dan tajam terkondensasi di seluruh tubuhnya Tin Junya dan tiba-tiba menghadapi Tin Ju Kin Fan. Tapi dia mulai melawan Kin Fan secara langsung. Kin Fan, kamu harus membayar dengan darah tidak peduli apa hari ini. Hucu dengan panik mengerahkan kekuatan dunia asli di sekitarnya dan bergegas menuju Kin Fan seperti gunung berapi yang meletus, menderu dengan keras. Ham, hutang darah harus dibayar dengan darah. Kamulah yang mempunyai niat jahat dan ingin merebut mutiara macan putih milikku, yang menyebabkan kematian serigala raksasa kisamemu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberitahuku bahwa hutang darah harus dibayar dengan darah? Kata Kin Fan saat ini. Dia mendengus dingin dan berkata tetapi jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Ya, Kin Fan merasa sedikit simpati atas pengalaman Hucu, bagaimanapun juga, dia telah salah menuduh orang ini melakukan kejahatan membasmi tuannya sebelumnya. Dan dia merasa sedikit bersalah. Tapi dia bukan orang suci, bukan berarti pihak lain ingin membasminya, dia akan membiarkan pihak lain pergi. Beginilah yang terjadi di dunia ini, yang lemah akan memakan yang kuat, dan jika kamu tidak membasmi seseorang, mereka akan membasmimu. Dalam situasi ini, dia tidak perlu ragu lagi, dan segera mengaktifkan kekuatan dunia asli di tubuhnya untuk menghadapi lawan secara langsung. Ketika mempertaruhkan nyawa, dia ahli dalam hal itu dan tidak pernah takut. Terlebih lagi, Hucu pasti tidak bisa melawannya. Ledakan, setelah beberapa saat, dua tinju yang membawa kekuatan dunia asli yang mengamuk bertemu di udara, dan getaran yang kuat tiba-tiba terjadi. Pada saat ini, seluruh tanah yang sangat keras mulai retak, retakan besar menyebar di tanah seperti tanaman merambat, dan pepohonan hutan besar di belakang semuanya hancur dalam sekejap. Meskipun tingkat persaingan ini hanyalah benturan energi yang terkondensasi, bukan jenis terbuka dan tertutup saat menggunakan seni bela diri, namun kekuatan dan dampaknya pasti sangat menakutkan. Engah, dan setelah beberapa saat tabrakan, tak lama kemudian, sesosok tubuh terbang terbalik, dan dibutuhkan waktu puluhan kaki untuk menstabilkan tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah bekas luka di mana-mana, dan seluruh tubuhnya tampak seperti pria berlumuran darah. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tentu saja Hucu yang terluka parah dan terbang menjauh. Faktanya, Kin Fan sangat terkejut ketika dia tidak bisa membasminya dengan satu pukulan bahkan setelah menggunakan sarung tangan pencuri dewa. Dia memperkirakan bahwa Hucu ini lebih kuat dari pria besar berbaju merah yang baru saja dia basmi. Namun, meskipun Hucu terluka parah saat ini, ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia menggigit lidahnya, dan aliran darah hitam kental lainnya muncrat dari mulutnya. Serigala darah yang marah. Saat berikutnya, suara sedingin besi pecah bergoyang di angkasa. Pada saat ini, sepertinya ada gelombang pelajar yang melonjak di langit. Gelombang darah ini tampak sangat keras dan dingin, seolah-olah berasal dari neraka. Gunungan mayat dan lautan darah. Rasa dingin yang ekstrim dan teror yang menusuk tulang. Jika orang biasa terkena, seluruh tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Mengaum, dan saat darah melonjak, seolah-olah gerbang Raka Senluo tiba-tiba terbuka, dan lolongan serigala yang mengejutkan datang, dan kemudian Hucu terlihat berubah menjadi serigala raksasa berwarna merah darah, bercampur dengan kemarahan yang tak tertandingi melonjak, dan sepertinya ada bayangan samar serigala kisame yang mati muncul darinya, bergegas menuju Kinvan dengan putus asa. Serigala darah ini melonjak dengan energi yang luar biasa dan sepertinya mampu membelah gunung dan membelah lautan. Bahkan orang kuat di puncak lima kesengsaraan demigot akan kesulitan menahannya. Sangat disayangkan bahwa orang yang dia hadapi adalah Kinvan, yang kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Dewa Lima Kesengsaraan Puncak. Seni Larangan Darah Melihat adegan ini, Kinvan menggelengkan kepalanya sedikit, mengetahui bahwa Hucu memang telah mencoba yang terbaik. Bahkan jika dia benar-benar bisa basmi diri, akan sulit baginya untuk keluar dari dunia rahasia membasmi hidup-hidup. Mungkin juga karena pengaruh khusus dari atmosfer tempat pembasmian rahasia ini sehingga semua kekerasan dan kebencian di tubuhnya meledak pada saat ini, dan tidak mungkin lagi untuk menekannya. Namun, Kinvan secara alami tidak akan membiarkan pihak lain mati bersama sesuai keinginannya. Saat berikutnya, lengan kanannya dengan cepat ditutupi dengan lapisan baju besi kilin berwarna hijau tua, dan sarung tangan pencuri Dewa muncul di tinjunya. Teratai darah mekar, saat Kinvan meninju, kekuatan tirani dan menakutkan tiba-tiba menyerap kekuatan dunia asli di tubuhnya, dan kemudian dengan cepat memadatkannya pada sarung tangan pencuri Dewa di kepalaan tangannya. Unikon yang mengaum muncul di kehampaan. Begitu muncul, ia langsung menerkam serigala darah. Pertemuan yang brutal. Peng! Setelah beberapa saat, suara keras terdengar. Di tengah guncangan hebat di bumi di sekitarnya, teratai darah yang indah bermekaran di udara. Di bawah ledakan ini, ruang itu perlahan memperlihatkan fluktuasi seperti riak, dan darah merah memenuhi langit. Cahaya merah mekar ke segala arah hingga teratai darah perlahan menghilang di udara. Mayat berbentuk manusia itu jatuh ke tanah, berlumuran darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Diketahui bahwa hati serigala berdarah merah yang cukup terkenal antara Twilight City dan White Mang City karena keganasannya ini telah menghilang sejak saat itu. Serigala berdarah merah memiliki hati yang sedih. Darahnya merah, tapi hatinya mungkin tidak seperti serigala. Kin Fan memandangi mayat yang tampak menakutkan itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Hasil ini tidak mengejutkannya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan lengan kilin, ditambah dengan sarung tangan pencuri dewa semi-artefak terhebat, kekuatan yang diberikan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh banyak demigod lima kesengsaraan. Tapi ngomong-ngomong, pengalaman hucu memang membuat Kin Fan agak bersimpati. Awalnya dia mengira itu akan membasmi tuannya, namun ternyata tuan yang membesarkannya secara pribadi telah memanfaatkannya selama ini. Perubahan suasana hatinya membuatnya tidak lagi percaya pada manusia, dan dia hanya tinggal bersama serigala darah. Pada akhirnya, serigala darah ini pun mati di tangan Xiaosan. Ini membuatnya sedikit putus asa. Pantas saja hucu ini terlihat jauh lebih lapuk dibandingkan orang biasa. Kin Fan mengamati bahwa auranya baru berusia 27 atau 80 tahun, tetapi dia tampak seperti berusia 30-an, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam temperamennya. Bisa dibayangkan orang tersebut pasti sudah lama mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi baik fisik maupun mental hingga menjadi seperti ini. Tentu saja simpati tetaplah simpati, tetapi dalam situasi sekarang, mustahil baginya untuk menahan diri. Suara mendesing. Selanjutnya, Kin Fan tiba-tiba merasakan matanya bersinar, tetapi pada saat ini, lampu merah tiba-tiba terbang ke arah pergelangan tangannya di atas mayat hucu di tanah. Segera angka pola cahaya jenius di pergelangan tangannya berubah dari dua menjadi empat. Saya hanya membasmi satu orang, mengapa menjadi empat? Melihat perubahan seperti itu, Kin Fan terkejut. Saat dia membasmi pria besar berbaju merah tadi, pola kejeniusannya hanya bertambah satu. Sekarang membasmi hucu bertambah dua, yang membuatnya sedikit bingung. Mungkinkah membasmi orang yang kuat dapat meningkatkan jumlah pola cahaya? Atau mungkin hucu baru saja membasmi kontestan lain, jadi di awalnya memiliki dua pola cahaya jenius. Setelah aku membasminya, semuanya hilang dariku. Terserap. Lalu dia diam-diam menebak. Mengenai tebakan ini, dia merasa itu sangat mungkin. Karena kompetisi seleksi kali ini pada awalnya dirancang untuk menjadi sangat kejam, tidak masuk akal jika hanya membasmi para jenius biasa. Hanya dengan memicu pertarungan antara para jenius super dan para jenius teratas, jenius terkuat dapat ditentukan. Semakin kuat sang jenius, semakin banyak pula pola cahaya jenius yang ada di tubuhnya nantinya. Untuk mendapatkan lebih banyak pola cahaya jenius, untuk mendapatkan kualifikasi untuk lolos, para jenius top itu pasti tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan melawan yang kuat di level yang sama. Bisa dibayangkan kalau uji coba ini berlangsung total selama 3 bulan. Semakin mendekati akhir, semakin kuat pula para jenius yang tersisa, dan pertarungan pada saat itu akan menjadi yang paling tragis dan kejam. Saya khawatir saat itulah pertunjukan sebenarnya akan berlangsung. Setelah menemukan kuncinya, Kin Fan membuang mayatnya ke tanah dan menghilang dalam sekejap. Sekarang Anda mengetahui hal ini. Sekarang dia tidak perlu menunggu di sini untuk menarik orang lain. Bagaimanapun, fluktuasi yang disebabkan oleh pertarungan antara dia dan Hucu barusan tidaklah lemah. Kebanyakan orang tidak akan berani datang ke sini karena mengetahui bahwa ada orang yang begitu kuat, dan mereka yang datang ke sini pasti memiliki kekuatan tertentu. Tapi dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya begitu cepat dan bertarung melawan para ahli top itu. Lagi pula, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak untuk menghadapi orang-orang yang dapat meninggalkan nama mereka di Monumen Emas dan melarikan diri tanpa cedera. Koma, di luar dunia rahasia pembasmian. Di alun-alun kota utama Moli. Meskipun semua kontestan dalam uji coba seharusnya memasuki dunia rahasia pembasmian, alun-alun tersebut dipenuhi orang saat ini. 100 ribu orang berkumpul di alun-alun, dan sepasang mata memandangi Monumen Emas jenius di depan mereka. Orang-orang ini adalah penonton uji coba ini, dan mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan kualifikasi masuk ke sini. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi spesifik di alam pembasmian rahasia, mereka dapat melihat beberapa petunjuk di Monumen Emas tersebut. Karena saat ini, pada tablet Emas jenius, 20 nama yang tertulis di atasnya semuanya memancarkan cahaya khusus, dan di samping nama-nama tersebut, terdapat beberapa angka. Nama-nama tersebut diurutkan dari tinggi ke rendah sesuai dengan besarnya angka-angka tersebut, dan seiring dengan perubahan angka-angka tersebut seiring berjalannya waktu, peringkat nama-nama tersebut juga berubah. Angka-angka ini mewakili pola cahaya jenius pada para kontestan yang namanya sesuai dengan nama yang ada di alam rahasia pembasmian. Namun, tempat untuk Monumen Emas jenius ini terbatas, sehingga hanya 20 nama yang terpampang di sana. Sejak awal, ke-20 nama ini adalah 20 orang jenius yang dapat disebutkan namanya di Monumen Emas selama tes Monumen Emas, namun seiring berjalannya proses seleksi, mereka telah menjadi 20 orang dengan titik pola cahaya jenius tertinggi. Peringkat pertama adalah Mo Tianyang, demigot enam kesengsaraan dari keluarga Mo. Sebagai keponakan pemilik Pulau Moli, Mo Tianyang ini benar-benar kuat. Baru setengah hari sejak kompetisi seleksi dimulai poin polanya telah mencapai 51. Dengan kata lain, dia telah membasmi 51 orang, atau secara tidak langsung menerima 51 nyawa. Peringkat kedua adalah Yun Tian dari Yun Dingpik, yang skor poin pola cahayanya juga mencapai 43. Uji coba ini akan berlangsung selama total 3 bulan, dan mendapatkan poin sebanyak itu hanya dalam waktu setengah hari sudah sangat tinggi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tempat ketiga adalah Luo Feng, demigot enam kesengsaraan. Jumlah di belakangnya adalah 39, yang hanya kalah beberapa orang dari Yun Tian. Faktanya, dalam uji coba ini, meski kekuatan ketiga orang ini mungkin bukan yang tertinggi, secara umum semakin tinggi ranahnya, semakin tinggi pula sensitifitasnya. Dan di lingkungan seperti dunia rahasia pembasmian, Anda harus memiliki persepsi yang tajam untuk menemukan kontestan lain. Ketiga orang ini adalah satu-satunya tiga demigot enam kesengsaraan dalam seleksi ini, jadi tidak mengherankan sama sekali untuk menduduki peringkat teratas di awal. Orang yang berada di peringkat berikutnya di tempat keempat melampaui ekspektasi semua orang dan merupakan nama yang relatif asing bernama Siliu Yun. Faktanya, nama ini juga tertinggal di Monumen Emas pada awalnya, tetapi semua orang memutuskan bahwa alasan mengapa nama ini relatif asing adalah karena mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya yang memegang monumen dan pria peringkat enam. Ling Qin, gadis pembawa harpa, sama terkenalnya dengan Yuan Baihuo, Hong Yuanhai dan lainnya yang menduduki peringkat ketujuh atau kedelapan dalam kemampuan air dan api. Mu Qingqing berada di peringkat ke-10, dengan 30 titik pola cahaya. Cu Yunyu berada di urutan ke-12. Pola cahaya ke-19 Huang Dong menunjuk 20. Yang saat ini berada di peringkat terakhir di antara 20 nama ini adalah seorang pria bernama Dusen, dengan 18 titik pola cahaya. Orang ini awalnya tidak memiliki nama di tablet emas, namun tidak lama setelah seleksi dimulai, dia berhasil bergegas maju dan memeras beberapa nama di dalamnya. Di antara nama-nama yang diperas, Qin Fan disertakan. Lampu pada tablet emas jenius terus berkedip hari itu, dan data serta peringkat nama berubah dari waktu ke waktu. Nama Qin Fan awalnya ada di tablet emas, tetapi menghilang sekitar setengah jam setelah uji coba dimulai, dan kemudian setengah jam hari berlalu, dan tidak pernah muncul lagi. Hal ini membuat beberapa orang yang tertarik mau tidak mau membicarakannya. Ngomong-ngomong, aku ingat demigod 4 kesengsaraan muncul selama tes ini. Namanya sepertinya Qin Fan, karena dialah satu-satunya yang bisa meninggalkan namanya di Monumen Emas hanya dengan kekuatan alam demigod 4 kesengsaraan, jadi saya cukup terkesan dengannya, mengapa saya tidak bisa melihatnya sekarang. He he, apa yang kamu bicarakan tentang anak yang memiliki semi-artefak terhebat? Aku punya kesan tentang orang itu, tapi menurutku dia sepenuhnya bergantung pada semi-artefak terhebat ini. Sekarang seleksi sebenarnya telah dimulai, dia akan ditolak. Ya, orang-orang seperti ini hanyalah orang kaya baru, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga besar dengan latar belakang yang mendalam di atas. Menurut pendapat saya, Qin Fan ini kemungkinan besar telah terbasmi, dan mungkin bahkan setengahnya dari yang terhebat. Semua artefak telah dicuri. Sayang sekali, senjata itu lumayan bagus. Kalau aku mendapatkannya, kekuatannya pasti akan bertambah banyak. Haha, jangan bicara tentang Qin Fan ini. Jenius berumur pendek seperti ini juga muncul di kompetisi pemilihan pertarungan bakat terakhir, dan hampir tidak ada yang selamat pada akhirnya. Mari kita bicara tentang siapa yang akan menempati peringkat pertama dalam kompetisi seleksi ini. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Mo Tianyang. Sebagai keponakan pemilik pulau, perlukah kita mengatakan lebih banyak tentang kekuatannya. Menurutku tidak. Yun Tian dan Luo Feng juga bagus. Ketiganya punya peluang. Koma, di dunia rahasia pembasmian, tempat ini sepertinya agak suram. Qin Fan, yang mengenakan kemeja hijau, datang ke lembah yang dalam saat ini. Begitu dia memasuki area ini, samar-samar dia merasakan bau darah di sini sangat kuat, dan ada juga aura pembasmian yang samar. Selamat, kamu akan menjadi jiwa mati kelima belas di bawah Dusenku. Kuharap kamu bisa memberiku kejutan. Pada saat ini, bayangan samar berwarna merah darah tiba-tiba muncul di mulut lembah di belakangnya, pilek suara itu segera terdengar. Dusen, setelah mendengar ini, Qin Fan perlahan berbalik dan menatap pria berjubah merah dan hitam di belakangnya. Orang yang datang berusia sekitar 26 tahun, dengan penampilan tegas yang mengandung sedikit kejahatan. Penampilannya sangat rahasia, dan bahkan Qin Fan tidak merasakannya sampai dia berada dalam jarak 100 meter. Bagi ahli setingkatnya, jarak 100 meter bisa dicapai secara instan, tidak perlu sedetik pun. Ini sudah merupakan jarak yang sangat berbahaya. Dari sini juga terlihat bahwa orang tersebut tidak lemah kekuatannya. Kamu berada di puncak demigod 5 kesengsaraan, dan kamu sangat dekat denganku sebelum aku menemukanmu. Kamu cukup bagus, dan kamu seharusnya bisa meninggalkan namamu di tablet emas, tapi aku belum melakukannya. Aku belum pernah melihat namamu di tablet emas jenius sebelumnya. Qin Fan matanya menyapu seluruh tubuhnya dan dia tahu perkiraan kekuatannya. Ham, aku tahu kekuatanku sendiri, tapi tidak ada gunanya mengekspos diriku terlalu dini. Sebaliknya, aku akan diincar oleh orang-orang super kuat itu. Itu sama sekali tidak diperlukan. Tapi kali ini, lima orang yang berpartisipasi di Pulau Dewa Pertempuran Jenius atas nama Pulau Morley Dusen harus menjadi satu-satunya yang mendapatkan kuota. Melihat Qin Fan masih terlihat begitu tenang saat ini, Dusen mau tidak mau merasa sedikit terkejut, lalu berkata sambil mendengus dingin. Lalu kejutan apa yang kamu ingin aku berikan padamu? Qin Fan mengangkat kepalanya dan bertanya. Saya telah membasmi 14 orang sebelumnya, tetapi hanya tiga dari mereka yang memiliki titik pola cahaya orang lain, jadi saya hanya memiliki 18 titik pola cahaya sekarang. Saya harap Anda telah membasmi orang lain sebelumnya, dengan begitu saya hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan lebih banyak poin, jawab Nadu Sendingin. Kamu tampaknya sangat percaya diri, dot dan 18 titik pola cahaya tampaknya cukup bagus, lebih dari aku. Mendengar ini, Qin Fan tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya sedikit, dan melihat ke arah yang ditanyakan dari depan. Kamu juga sangat percaya diri dan bisa tetap tenang di hadapanku, Dusen. Di antara 15 orang yang kubasmi di sini, kamu masih yang pertama. Hanya saja, mata Dusen juga meledak seperti ular berbisa terasa dingin. Aura pembasmi keluar dari udara, dan dia melanjutkan dengan nada serak hanya saja di hadapan kepercayaan diri saya, kepercayaan diri Anda ditakdirkan untuk menjadi rentan. Setelah kata-kata itu jatuh, Dusen tidak berkata apa-apa lagi. Dengan satu langkah kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah merah tua yang melesat ke arah Qin Fan. Mendesis. Sebelum ada orang yang datang, bau darah sangat menyengat, dan aura pembasmi yang agung tampak datang sangat deras seperti lautan badai. Angin puyuh merah yang dilewati sosok itu membelah ruang dan sangat keras. Nafasnya keras dan dingin, dan kecepatannya secepat kilat. Ada pula momentum yang tidak dapat dihentikan. Dusen ini mampu membasmi 14 orang dan mencetak 18 poin hanya dalam waktu setengah hari uji coba. Menghadapi sosok merah tua yang melonjak, Qin Fan juga melangkah maju untuk menyambutnya. Ledakan. Kedua bayangan itu terjalin dengan kecepatan luar biasa di lembah, memancarkan momentum yang mengguncang seluruh lembah. Ada paku panjang di tangan kanan Dusen, dan ujung tajamnya dipenuhi dengan energi asli berbasis emas yang sangat kuat dan tajam. Tampaknya dia dapat dengan mudah memotong emas dan besi dengan cepat. Namun, saat ini, dia dihadang oleh sarung tangan pencuri Dewa Qin Fan. Tidak ada cara untuk menusuk yang terakhir. Pertarungan jarak dekat kedua orang saat ini memusatkan kekuatan asli di dalam tubuh sampai pada titik tertentu, tetapi energi terus meledak di mana energi kedua orang bertabrakan. Ada batu dan pohon di sekelilingnya yang hancur berkeping-keping karena energi yang meluap. Hanya dari kekuatan energi yang meluap, saya khawatir itu dapat dengan mudah membasmi manusia setengah dewa kesengsaraan tiga biasa. Kamu bukan demigod empat kesengsaraan biasa. Pantas saja kamu memiliki kepercayaan diri untuk tetap tenang di hadapanku. Pada jarak yang sangat dekat, Dusen memandang Qin Fan dengan mata jahatnya dan berbicara dengan dingin. Kamu bukan pesilat setengah dewa lima kesengsaraan biasa. Qin Fan menjawab saat mata mereka bertemu. Menilai dari kekuatan yang datang dari pihak lain, dia bisa merasakan bahwa Dusen memiliki alam asli yang sangat luas dan kuat, jauh lebih kuat dari Hucu. Ham, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu hanyalah demigod empat kesengsaraan. Mati, Dusen mendengus dan tiba-tiba meledak dengan energi asli yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi di sekitarnya seperti bola, dan Qin Fan langsung terlontar. Lima kesengsaraan demigod tidak lebih dari ini. Qin Fan menstabilkan tubuhnya dengan satu kaki dan berkata dengan dingin. Kemudian dia melangkah maju dan menyerang ke depan. Keduanya bertarung sengit lagi, dan seluruh lembah berguncang hebat. Hampir pingsan. Koma, di luar dunia rahasia pembasmian, di alun-alun utama kota Moli. Sepasang mata tertuju pada monumen emas kejeniusan di tengahnya, dan sesekali melontarkan berbagai komentar. Sungguh menakjubkan, meskipun Mu Qingqing adalah perempuan, dia sebenarnya bisa menduduki peringkat ketujuh. Jangan meremehkan wanita ini. Ilmu pedangnya sangat kuat. Dia mungkin hanya memiliki sedikit lawan di antara demigod lima kesengsaraan. Hah, lihat semuanya? Nama dusen yang menduduki peringkat ke-20 itu menyala merah. Artinya dia bertarung lagi. Tidak buruk, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa naik ke satu tempat kali ini atau apakah dia akan keluar dari daftar peringkat. Saya melihat dusen ini beraksi selama ujiannya. Dia adalah seorang jenius di puncak demigod lima kesengsaraan. Dia sangat kuat. Diperkirakan kecuali mereka yang berada di monumen emas jenius, tidak banyak orang lain yang bisa mengalahkannya. Saya pikir dia bisa melangkah lebih jauh. Karena pemeringkatan nama-nama di Tugu Emas Jenius sudah lama tidak berubah, begitu ditemukan adanya perubahan pada Tugu Emas, langsung menarik perhatian banyak orang. Dusen sebagai pemain peringkat 20 juga cukup menarik perhatian. Dan di gedung tinggi di sebelah alun-alun. Pada saat ini, guru pulau Molly memandang dengan merendahkan monumen emas jenius di bawah, dengan senyuman tak terduga di wajahnya. Di belakangnya ada tiga lelaki tua berpakaian mewah berdiri dengan hormat. Meskipun Molly juga anggota keluarga Mo, dia selalu menjaga keagungan tertinggi sebagai penguasa pulau. Pemilihan kali ini akhirnya sedikit menarik. Ada beberapa orang yang melampaui ekspektasi pemilik pulau. Saya ingin melihat kemana mereka bisa pergi pada akhirnya. Melihat tablet emas lampu merah menyala, dan Molly tiba-tiba berbicara. Apakah Dusen Yang Yang Mulia bicarakan? Dusen ini adalah seorang jenius di puncak pesilat setengah Dewa Lima Kesengsaraan. Bawahanku juga memperhatikannya. Meskipun dia tidak meninggalkan namanya di tablet emas pada awalnya, saya merasa sebagian besar kekuatannya tersembunyi. Saya pikir kekuatan sebenarnya setidaknya bisa berada di peringkat lima belas kontestan teratas kali ini. Saya memperkirakan bahwa kecuali lima belas teratas, seharusnya tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Mendengar Molly berbicara, salah satu server Tiongkok berkata, pemilik pulau tidak membicarakannya, dia tidak bisa pergi jauh. Pemilik pulau Molly menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu melambaikan lengan bajunya, dan tirai tipis muncul di ruangan di belakangnya. Apa yang ditampilkan di atas tirai tipis adalah pemandangan Kin Fan dan Nadu Sen di lembah? Mungkinkah pemilik pulau membicarakan tentang demigot empat kesengsaraan ini? Orang ini sepertinya bernama Kin Fan. Dia telah meninggalkan namanya di monumen emas sebelumnya, tetapi dia dikeluarkan tidak lama setelah persidangan dimulai, dia melihat cahaya. Sosok di layar, seorang lelaki tua berpakaian kaya berkata dengan terkejut. Saya memperkirakan orang ini setidaknya bisa masuk sepuluh besar. Adapun apakah dia bisa melebihi ekspektasi saya lagi, kita harus menunggu dan melihat bagaimana kinerja selanjutnya. Pemilik pulau Moli tersenyum misterius. Bagaimana mungkin, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah demigot empat kesengsaraan. Pria tua lain dengan pakaian cantik juga terlihat sangat terkejut. Koma, di dalam dunia rahasia pembasmian. Bang, bang, bang. Dengan suara tabrakan berulang kali, Kin Fan dan Dusen telah bertarung satu sama lain puluhan kali dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini, Kin Fan sudah memperlihatkan lengan kilinnya, namun dia masih gagal mengalahkan lawannya. Namun, lawan seperti itu sangat jarang. Kin Fan juga ingin mengasah dirinya sendiri, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, pihak lain belum mencoba yang terbaik saat ini. Lembah itu sudah berantakan, dengan retakan dan lubang di mana-mana, semuanya hancur dan runtuh. Dusen, apakah kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Jika kamu ingin mendapatkan tempat untuk mewakili Pulau Morley dengan kekuatan seperti ini, aku khawatir itu tidak cukup, melihat dirinya sendiri ada bekas luka di lengannya, lalu dia berkata dengan ringan. Bagus sekali, sosok Dusen juga terjatuh ke belakang dalam jarak yang jauh selama tabrakan. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia menatap Kin Fan dengan ekspresi dingin, mengjilat bibirnya yang kering dan berkata awalnya, aku ingin membasmi-mu dengan itu. Pertarungan jarak dekat, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang demigod empat kesengsaraan, bisa melakukan ini. Sembilan dari empat belas orang yang kubasmi sebelumnya adalah demigod lima kesengsaraan, tapi mereka semua adalah demigod lima kesengsaraan. Jauh lebih rendah darimu dan tidak bisa membiarkannya aku menggunakan keterampilan semi-ilahi. Jika pilihan terakhirmu adalah keterampilan semi-ilahi, maka menurutku kamu tidak punya peluang. Mendengar ini, Qin Fan mengangkat sarung tangan pencuri dewa, menggosokkannya ke tinjunya, menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang dia katakan adalah benar. Bahkan jika teknik fusi sihir yang dia ciptakan terakhir kali tidak termasuk, kekuatan teknik ibel lainnya setidaknya sama kuatnya dengan teknik semi-ilahi tingkat lanjut, dan dia telah menguasainya secara luas. Alam keterampilan semi-ilahi Kecuali lawannya juga memiliki keterampilan semi-ilahi tingkat lanjut yang telah dikembangkan dengan sangat sempurna, dia tidak akan menjadi lawannya yang juga memiliki senjata semi-ilahi terhebat. Benarkah? Mata Dusen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil ketika dia mendengar kata-kata menghina Qin Fan. Itu belum cukup. Setelah dia melihat sarung tangan pencuri dewa Qin Fan, dia masih menarik napas perlahan, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan energi yang kuat di tubuhnya. Kekuatan asli di sekitarnya tampaknya meningkat dengan sia-sia. Kemudian dia memandang Qin Fan dengan kejam dan meraung seperti binatang buas bagaimana jika kita menambahkan ini ke dalam situasinya. Apakah ini teknik rahasia untuk membakar kekuatan dunia asli? Melihat ini, mata Qin Fan sedikit menyipit, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, itu agak menarik. Datang dan bertarung. Saat berikutnya, sisik hijau tua di lengan kanannya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, seluruh orang tampak telah berubah menjadi monster yang ganas. Tubuh Ibel Kirin diaktifkan. Sebelumnya, Qin Fan belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun lengan kilin telah digunakan, tubuh Ibel Kilin yang lebih kuat belum digunakan. Bagaimanapun, dia memiliki senjata semi-ilahi terhebat, dan fisiknya lebih kuat daripada Demigod 6 kesengsaraan biasa. Bahkan jika dia hanya berada di level Demigod 4 kesengsaraan melawan puncak Demigod 5 kesengsaraan, dia tidak akan ketinggalan. Tapi sekarang Dusen telah menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, keseimbangan antara keduanya akan rusak. Jadi Qin Fan mengaktifkan tubuh Ibel Kilin tanpa ragu-ragu. Setelah tubuh Ibel Kilin diaktifkan, kekuatan kekerasan menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Fan kecuali kepalanya ditutupi sisik hijau tua, dan matanya sedikit merah, karena dia telah menerima kekuatan jauh di dalam benih Ibel. Kekuatan dan auranya berangsur-angsur menjadi ganas. Pertarungan sebelumnya melawan Hucu tidak mampu membuatnya mengaktifkan tubuh Ibel Kilin. Sekarang dia telah mengaktifkan tubuh Ibelnya, itu membuktikan bahwa dia telah menganggap serius pertempuran ini dan ingin segera mengakhirinya. Datang dan bertarung, bertarung dan bertarung. Suara Qin Fan terus bergema di lembah. Bagaimana mungkin, metode rahasia macam apa yang dia gunakan, dan tingkat peningkatannya lebih tinggi dari metode rahasia pembakaran saya. Dusen, yang berada di seberangnya, melihat perubahan pada tubuh dan kekuatan pembuatnya saat ini, dan mau tidak mau merasa terkejut. Wajahnya menjadi sangat serius. Metode rahasianya membakar kekuatan dunia asli disebut membakar metode misterius. Ini adalah metode rahasia yang merangsang kekuatan dunia asli dengan merangsang kekuatan spiritual. Sambil mengorbankan kekuatan mental, kualitas kekuatan alam asli di alam asli dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Dengan kata lain, setelah mengaktifkan teknik rahasia, meskipun kekuatan asli di tubuhnya tidak meningkat, namun meningkat pesat. Namun, tubuh Ibel Kilinkin Fan berada dalam kondisi peningkatan di semua aspek. Dalam keadaan ini, tidak hanya alam asli di tubuhnya yang diresapi dengan kekuatan dari kedalaman spesies Ibel, dan masa serta kapasitasnya meningkat pesat, tetapi pertahanan fisik dan kecepatannya juga meningkat pesat di semua aspek. Tapi saat ini, Dusen tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan keterampilan semi ilahinya untuk mengalahkan lawan. Mari kita putuskan hasilnya. Kemudian dia mengertakkan gigi dan tanpa ragu-ragu, dia mulai mengaktifkan kekuatan asli di tubuhnya dengan panik. Di bawah ledakannya, perisai cahaya yang menyebar membentuk busur tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan sebuah lubang besar terbentuk. Lapisan lumpur dan batu langsung hancur berkeping-keping di bawah perisai cahaya ini, dan kemudian seperti air pasang jauh. Pada saat ini, dalam jarak 100 meter darinya, bahkan ada keadaan seperti vakum. Tidak ada yang bisa mendekat, hanya kekuatan di dalamnya yang terus-menerus terkompresi. Hah, Kin Fan juga merasakan momentum luar biasa datang dari depan saat ini. Begitu dia menginjak tanah, dia juga merasakan denyutan mengerikan yang datang dari tanah dia gemetar seolah baru bangun tidur, dan ketakutan. Haha, aku telah menguasai keterampilan semi-ilahi tingkat lanjut ini dengan sempurna. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menahannya. Dusen di depan mengepalkan tinjunya saat ini dan sepertinya siapkin Fan meraung dengan suara rendah, bukan tanpa kesombongan. Bayangan Sen Luo, saat aumannya jatuh, paku di tangannya terdorong ke depan. Pada saat berikutnya, udara di seluruh lembah sepertinya tiba-tiba tersedot oleh perisai cahaya aneh di tubuhnya. Depresi yang menyesakan muncul di ruang ini dalam waktu singkat. Kemudian titik cahaya hitam tiba-tiba muncul di tempat duri tajam tinjunya menusuk, dan kemudian dengan cepat meluas di dalam perisai cahaya, membentuk monster bayangan hitam yang mengandung energi yang semakin mungkin berfluktuasi. Kekuatan alam asli di puncak lima kesengsaraan demigod, ditambah dengan kekuatan yang dirangsang oleh metode rahasia. Kekuatan keterampilan setengah dewa tingkat lanjut yang telah diakuasai dengan sempurna telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan bahkan Dusen merasakannya bahkan yang lebih lemah bahkan demigod enam kesengsaraan tidak dapat menahan serangan ini. Melihat monster bayangan raksasa berlari dengan anggun melalui ruang di bawah kendali duri tajam Dusen, mata Kinvan memadat pada saat ini, dan tepi yang tak terhentikan Kekuatannya bagus, tapi saya khawatir itu tidak cukup. Unikon mengaum Saat ini, ia tiba-tiba menginjak tanah, dan momentumnya langsung meningkat, bahkan membuat seluruh tubuhnya terangkat dari tanah seperti gunung itu hanya ilusi, tapi kekuatan sebenarnya dari dunia asli meledak dalam sekejap. Mengaum Raungan pelan datang dari kepalan tangan dan terus beredar antara langit dan bumi, membuat semua orang merasa gendang telinga mereka hampir tertusuk. Kinvan tidak berbohong. Jika dia menghadapi Dusen dalam keadaan normal dan menggunakan keterampilan semi-ilahi tingkat lanjut yang telah dia latih dengan sempurna, Kilin Roarnya mungkin tidak sebaik lawannya, tapi sekarang dia berada di bawah kendali. Tubuh Ibel Kilin, kekuatan keterampilan sihirnya juga meningkat secara dramatis. Saat dia memukul, dia mengaum ke seluruh dunia. Tanyakan siapa yang berani menentang keunggulan saya. Sebuah kekuatan yang kuat dan menakutkan tiba-tiba menyerap kekuatan dunia asli di tubuh Kinvan dan memadatkannya di kepalan tangan. Raungan besar unikon dan bayangan besar unikon air yang menakutkan datang dari tinju perebutan dewa jebakannya, keraguan adalah binatang yang terkurung, dan saat ini, Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk keluar dari sangkar. Hanya bayangan ini, seperti sungai yang se-atau laut, yang mengandung kekuatan dunia asli yang tak ada habisnya. Momentum yang tak terbendung semacam itu juga akan menghancurkan kehampaan. Ketika Kilin muncul, tampaknya semua dewa akan menghindarinya. Cici, kedua binatang raksasa itu bertabrakan satu sama lain di lembah yang dalam, Kinvan dan Dusen terus-menerus merangsang kekuatan asli mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, berharap untuk mengalahkan satu sama lain dengan cepat. Tabrakan energi menyebabkan ruang mengeluarkan semburan suara yang keras dan munculnya cekungan besar. Seluruh lembah dipenuhi debu dan kabut, dan bumi serta pepohonan di segala arah telah lama hancur berkeping-keping tiba-tiba kedalamannya hampir 10 meter, dan radiasinya terus meningkat. Keduanya telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dan pemenangnya akan ditentukan dalam sekejap. Koma, di luar dunia rahasia pembasmian, banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini. Di gedung bertingkat tinggi di sebelah alun-alun pusat, tirai tipis di ruangan itu menunjukkan adegan pertarungan Kinvan dan Dusen. Pemilik Pulau Moli dan tiga lelaki tua berpakaian mewah dari keluarga Mo berada pada posisi yang tepat. Lihat di atas. Tidak ada yang mengira bahwa setengah dewa empat kesengsaraan akan menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Yang Mulia, pemilik pulau, benar-benar bermata tajam. Kinvan ini benar-benar memiliki kekuatan di luar dugaan kami. Kekuatan Dusen ini lumayan, tidak heran dia bisa menembus peringkat 20 besar. Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, mungkin kita bisa maju beberapa kali lagi nanti, kata salah satu lelaki tua berpakaian Tionghoa dengan kaget. Namun, saat ini, dia belum yakin siapa di antara keduanya yang akan menang. Hanya saja kedua orang ini sepertinya sudah menggunakan teknik rahasia, dan aku khawatir mereka sudah berada dalam kondisi terkuatnya. Tidak peduli seberapa kuat demigot 4 kesengsaraan, dia tetaplah demigot 4 kesengsaraan. Bawahanku berpikir begitu jika dia bisa mengalahkan Dusen, sulit untuk masuk 10 besar. Anda harus tahu bahwa tidak ada satupun orang yang bisa masuk peringkat 10 besar adalah lampu hemat bahan bakar, apalagi 3 demigot 6 kesengsaraan Tianyang dan Yun Tianluofeng. Tetapi seorang lelaki tua dengan gaun yang indah. Dia berkata dengan nada tidak setuju. Secara umum, penggunaan teknik rahasia akan digunakan sebagai upaya terakhir bagi kedua pihak yang bertikai, demikian katanya. Qin Fan akan memenangkan pertempuran ini. pemilik pulau Moli meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak lagi melihat ke layar cahaya, tetapi melihat ke monumen emas di alun-alun di bawah dengan senyum misterius di mulutnya. Hah! Ketiga lelaki tua dengan pakaian cantik itu mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini karena mereka tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari keduanya yang bertarung di alam pembasmian rahasia melalui tirai cahaya tentang hasil pertempuran ini. Di bawah, di atas alun-alun, sepasang mata memandangi tablet emas jenius, lampu merah di atasnya masih berkedip. Selain nama Dusen yang memerah, ada juga nama lain yang mengalami perubahan. Hah! Sebagian besar pertarungan orang lain telah berakhir, tapi pertarungan Dusen masih berlangsung saat ini. Melihat perubahan nama di atas, banyak orang yang terkejut saat mengetahuinya. Benar, siapa yang ditemui Dusen? Tak kusangka seseorang bisa bertahan begitu lama di tangan orang kuat yang berada di peringkat 20 besar. Kekuatannya jelas tidak lemah. He he, ya, aku hanya ingin tahu apakah Dusen bisa terus memenangkan pertarungan ini. Dia seharusnya tidak bertemu dengan orang-orang yang berada di peringkat di depannya, yang mana akan sial. Saya pikir ini tidak mungkin. Nama-nama yang berada di peringkat 11 hingga 19 di Monumen Emas Jenius barusan pada dasarnya telah memancarkan lampu merah, tetapi semuanya sudah berakhir, kecuali dia bertemu dengan 10 orang kuat teratas. Tapi setelah bertemu di antara yang teratas 10 orang kuat, Dusen ini seharusnya tidak bisa menang. Lalu siapa lagi yang bisa melawan Dusen begitu lama? Saat lampu merah pada nama Dusen menjadi semakin merah, sepasang mata di alun-alun mau tidak mau fokus pada Monumen Emas, tidak bergerak, berharap dapat melihat hasil akhirnya dengan cepat. Kalau nama Dusen masih tertera, pasti menang. Kalau hilang berarti mati. Lihat, nama Dusen menjadi lebih gelap. Tiba-tiba, seruan terkejut terdengar di alun-alun. Ya Dewa, siapa yang mengalahkan Dusen? Semua orang hampir menahan napas. Jika seseorang mengalahkan Dusen dan mendapatkan poin pola cahayanya, namanya akan segera muncul di Monumen Emas. Setelah beberapa saat, nama Dusen akhirnya tersebar dan menghilang seperti pecahan kaca. Kemudian di mata semua orang yang terkejut, sebuah nama baru perlahan muncul di sana. Bagaimana mungkin itu adalah Dewa Empat Kesengsaraan, Kin Fan. Terjadi keributan di seluruh tempat. Kin Fan? Ini Kin Fan. Saat ini, semua penonton sedang menatap Monumen Emas Jenius itu. Meski rangking nama-nama di atas sudah beberapa kali mengalami perubahan, namun ke-20 nama tersebut sudah lama tidak berubah. Sekarang ketika ada perubahan, hal itu menarik perhatian dan diskusi semua orang. Kin Fan? Memang itu Kin Fan. Orang ini telah disebutkan di Monumen Emas Jenius sebelumnya, tapi dia hanya berada di alam Demigod Empat Kesengsaraan. Tanpa diduga, dia benar-benar mengalahkan Dusen, yang berada di peringkat 20, dan menyusul di sini. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat nama familiar itu muncul kembali di tablet emas. Ya, sulit untuk dibayangkan, sungguh tidak bisa dipercaya. Dusen ini berada di puncak Demigod Lima Kesengsaraan. Masuk akal bahwa bahkan jika Kin Fan memiliki senjata semi-ilahi terhebat, akan sulit untuk membasminya. Banyak orang merasakan hal ini. Kenyataannya agak membingungkan. Mungkin Dusen terluka tahun ini, dan kemudian dia bertemu Kin Fan, dan setelah pertempuran sengit, yang terakhir menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasminya. Ya, itu sangat mungkin. Kalau tidak, akan sangat, sangat sulit bagi Demigod Empat Kesengsaraan untuk membasmi Demigod Lima Kesengsaraan Puncak yang masih menduduki peringkat ke-20 di Monumen Emas Jenius ini, digaungkan oleh banyak orang. Bagaimanapun, Kin Fan telah kembali ke Monumen Emas Jenius. Di Monumen Emas ini, semua orang berada di atas lima Dewa Kesengsaraan, tapi dia adalah satu-satunya Demigod Empat Kesengsaraan. Sampai batas tertentu, ini juga benar. Itu membuktikan kekuatannya. Beberapa orang berkata lebih adil, sepertinya samar-samar percaya pada kekuatan Kin Fan. Namun, selama pertarungan sengit antara Kin Fan dan Dusen barusan, Huang Dong, yang berada di depan Dusen, telah memperoleh empat poin lagi. Sekarang, meskipun Kin Fan memiliki 22 poin, dia hanya menggantikan Dusen. Dia hanya berada di peringkat ke-20. Jika Anda ingin tahu apakah dia memiliki kualitas yang sebenarnya, Anda hanya perlu terus memperhatikan dan melihat apakah dia dapat mengambil langkah lebih jauh atau keluar dari peringkat Monumen Emas. Seseorang menganalisis dengan tenang. Koma, sebuah gedung tinggi di pinggir alun-alun. Yang mulia, pemilik pulau, benar-benar tahu apa yang terjadi. Kin Fan ini benar-benar membasmi Dusen, yang berada di puncak setengah dewa kesusahan kelima, dengan kekuatan setengah dewa kesusahan keempat. Sungguh sulit dipercaya, dengan pakaian cantik melihat ketirai tipis saat ini. Di adegan terakhir, dia membuka mulutnya dan berkata dengan terkejut. Keterampilan rahasia macam apa Kin Fan ini? Tampaknya dia memiliki level yang sangat tinggi dan dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Meskipun Dusen juga menggunakan keterampilan rahasia, dia masih mengalahkan lawannya, lelaki tua dengan pakaian indah. Melihat sisik hijau tua Kin Fan yang perlahan-lahan surut saat ini, matanya sedikit menyipit. Ya, seni bela diri Kin Fan ini juga sangat unik. Jika digunakan bersama dengan teknik rahasia khususnya, kekuatannya bisa berlipat ganda. Kekuatan seni bela diri yang membasmi Dusen barusan, menurutku, setidaknya lebih kuat daripada berkultivasi. Keterampilan semi ilahi tingkat tinggi yang mencapai daceng. Akhirnya, lelaki tua dengan pakaian cantik itu terus menganalisis dengan kekuatan seperti itu, memang mungkin untuk mengambil beberapa langkah ke depan. Anak laki-laki ini memiliki aura yang jauh tentang dirinya. Dia pasti telah menerima warisan dari zaman kuno. Kirim seseorang untuk memeriksanya. Pulau ini terutama membutuhkan informasi rincin tentang Kin Fan. Pemilik Pulau Moli berkata dia melirik ke arah Kin kipaskan tirai tipis dan beri perintah samar. Meskipun dia tertarik pada Kin Fan, wajahnya tetap bermartabat dan ekspresinya tidak banyak berubah. Ya, saya akan segera membereskannya. Seorang lelaki tua berpakaian mewah menerima pesanan itu dan pergi. Faktanya, pemilik Pulau Moli secara pribadi memerintahkan untuk menyelidiki seorang kontestan. Dia tidak berani mengabaikannya sama sekali, dan sekarang dia juga memiliki ketertarikan yang kuat pada pria berbaju hijau. Koma, di dalam dunia rahasia pembasmian. Itu sudah berada di lembah dengan kerundewa dan kerundewa di mana-mana. Saya tidak menyangka Dusen begitu kuat. Sepertinya saya tidak melihat para jenius yang berpartisipasi kali ini. Tubuh Ibel Kilin Kinvan telah surut saat ini dan kembali normal berada jauh darinya. Di kejauhan, Dusen, yang vitalitasnya telah hilang sepenuhnya, menggelengkan kepalanya, tampak sedikit lelah. Dalam kompetisi tadi, dia pasti menang. Namun, setelah mengaktifkan tubuh Ibel Kilin dan mengandalkan semi-artefak pamungkas, dia masih berhasil membasmi lawannya dengan susah payah. Dapat dikatakan bahwa ini diluar dugaannya. Faktanya, dalam konfrontasi antara dua seni bela diri, Kilin Roar miliknya, yang diperkuat oleh tubuh Ibel Kilin, hanya sedikit lebih kuat dari Sen Luo Sado lawannya konfrontasi seni, dan dengan satu sebelum lawan dapat bereaksi dengan cepat, dia meninju dada lawan melalui lapisan asap energi dan membasminya. Saya tidak tahu seberapa tinggi peringkat Dusen di antara para kontestan kali ini. Kinvan melihat ke-22 titik pola cahaya jenius di pergelangan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat peringkat monumen jenius di luar, berdasarkan rumor sebelumnya dan beberapa nama di monumen tersebut, dia secara kasar dapat menebak bahwa Dusen mungkin berada di peringkat 20 teratas. Dengan kata lain, untuk menghadapi 20 jenius teratas, dia perlu menggunakan tubuh Ibel Kirin sebagai kartu asnya. Meski ini bukan kartu truf terkuatnya, kekuatan Dusen juga terlihat jelas. Jika kita menghadapi enam demigot kesengsaraan itu, Kinvan mempertimbangkan kartu trufnya lagi, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, wilayahnya terlalu rendah. Dia hanyalah demigot empat kesengsaraan, dan wilayahnya terlalu jauh di belakang orang-orang itu. Anda harus tahu bahwa demigot enam kesengsaraan memiliki celah ekstra dibandingkan dengan demigot lima kesengsaraan. Meskipun ia telah mengalahkan monster enam level, pada saat itu, karena keuntungan mengandalkan sumber air dan fakta bahwa manusia memiliki bela diri yang lebih kuat, seni, dia akan lebih baik dari monster dengan level yang sama. Binatang itu lebih kuat. Tapi sekarang dia tidak terburu-buru untuk melawan enam dewa kesengsaraan itu. Masih ada tiga bulan tersisa sampai akhir uji coba, dan dia masih bisa meningkat sedikit. Kemudian, dia berjalan mendekat dan melepas cincin penyimpanan Nadusen. Hah, ini adalah teknik rahasia yang Dusen gunakan barusan untuk merangsang potensi dunia asli. Aku tidak menyangka dia benar-benar membawanya. Saat dia membuka cincin penyimpanan pihak lain, dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang, tetapi tidak ada apapun di dalamnya selain sejumlah besar koin emas dan bahan berharga, sebuah gulungan misterius juga ditemukan. Kemudian, kesadaran spiritualnya dengan hati-hati memindai gulungan yang memancarkan cahaya merah samar. Dia dapat menemukan bahwa dua karakter dewa pembakaran ditulis dengan warna-warna cerah di permukaannya, yang sepertinya memiliki kekuatan sihir khusus yang tiba-tiba menarik perhatiannya. Masuk, keluarkan dan buka. Berdasarkan pendahuluan di atas, Anda dapat mengetahui bahwa metode pembakaran misterius ini sebenarnya adalah metode membakar kekuatan spiritual untuk memadatkan benih spiritual dan menanamnya ke dunia asli, lalu merangsang kekuatan yang dalam dari dunia tersebut, dunia asli. Teknik rahasia. Kekuatan asli yang diilhami semacam ini sebenarnya adalah serangan yang menggabungkan roh dan jiwa, dan kekuatannya secara alami meningkat pesat. Baru saja, Dushen juga mengandalkan ini untuk mengerahkan kekuatan serangan yang begitu kuat dengan skill terakhir Senluo Sado Semi-Define. Bahkan kilin roar yang dia gunakan dengan kilin demonik bodi hampir tidak dapat menekannya. Ya, teknik pembakaran misterius ini memiliki persyaratan kekuatan mental yang tinggi. Jika mereka yang kekuatan mentalnya tidak mencukupi mempraktikkannya, itu akan dengan mudah menyebabkan sakit kepala yang membelah, dan benih spiritual tidak akan cukup kuat untuk merangsang dunia asli. Kekuatan yang dalam. Namun, setelah dua kehidupan jiwa, ditambah dengan beberapa kali pelatihan ingatan, dan banyak pengalaman di rerun dewa, kekuatan mentalku jauh lebih kuat daripada para dewa biasa. Kin Fan melihatnya dengan hati-hati. Sekali lagi, lebih puas dengannya. Persyaratan dari dunia rahasia ini tinggi, tetapi di saat yang sama, kekuatannya juga sangat mengesankan. Sangat layak baginya untuk berlatih. Dari fakta bahwa dia memiliki indera persepsi yang jauh melebihi orang biasa, meskipun dia sekarang hanyalah demigod kesengsaraan keempat, kekuatan mentalnya hampir sebanding dengan demigod kesengsaraan ketujuh, jadi dia tidak takut untuk mempraktikkan ini, sama sekali. Pintu rahasia. Oke, cara membakar misteri ini sangat cocok untuk saya praktikan. Saya harus mencari tempat untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Selama latihannya berhasil, saya akan segera memiliki kartu truf lainnya. Senyuman puas muncul di sudut mulutnya, dan dia menyingkirkan gulungan misterius itu. Kemudian Kinvan melintas dan dengan cepat meninggalkan lembah yang berantakan. Saat ini, malam akan segera tiba. Di dunia pembasmian rahasia, permainan berburu yang sengit terjadi hampir setiap saat. Bahkan di malam hari pun masih banyak orang yang memanfaatkan kegelapan untuk berburu, bahkan ada yang lebih memilih beraktifitas di malam hari. Dan di salah satu hutan yang gelap, seorang wanita berpakaian putih, dengan pedang bernama Pingting, sedang berjalan dalam kegelapan. Itu tidak lain adalah putri Mu Zen, Mu Qingqing. Saat ini, langkahnya tenang, dan kakinya hampir begitu ringan sehingga dia tidak mengeluarkan suara saat menginjak dedaunan yang berguguran. wajahnya dingin, hampir tanpa ekspresi, tanpa rasa takut atau bahkan kewaspadaan khusus. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan santai setelah makan. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia menoleh perlahan dan memandang dengan santai ke sebuah pohon besar sekitar 100 meter darinya. Batang pohon besar itu sebesar dua orang yang saling berpelukan, tapi dia sepertinya bisa melihatnya dengan pandangan sekilas belalai. Matanya memadat, dan embun beku keluar. Saat berikutnya, dia melangkah pelan, seperti capung menyentuh air, dan dalam sekejap dia terbang melintasi jarak jauh dan sampai di akar pohon besar. Pedangnya keluar, tertawa. Pedang panjang berwarna hijau di tangannya mengeluarkan teriakan lembut, dan menembus ke dalam batang pohon dengan mudah seperti memotong tahu, dan kemudian energi mengerikan yang terkondensasi di ujung pedang melewati pohon besar dan langsung tiba di belakang pohon. Ledakan, menarik pedangnya, seluruh pohon tumbang. Setelah beberapa saat, seorang pria berbaju hitam bersembunyi di balik pohon besar, matanya melotot, dan ekspresi kematiannya agak menakutkan. 78. Setelah membasmi satu orang dan melihat perubahan titik pola cahaya jenius di pergelangan tangannya, dia tiba-tiba mengangkat matanya ke kejauhan dan bergumam saya tidak tahu berapa banyak poin yang dia dapatkan sekarang, itu tidak boleh terlalu rendah. Koma, ini dia, dan di tempat yang masih jauh dari tempatmu King Ching berada. King Fan baru saja tiba di pintu masuk lembah yang relatif tersembunyi. Sebelum meninggalkan lembah tempat Dusen terbasmi dan datang ke lembah ini, ia bertemu dengan dua lawan, namun kekuatan mereka tidak sebaik hucu, apalagi level Dusen. Dia dengan mudah membasmi kedua orang itu, tetapi titik pola cahayanya hanya bertambah dua. Harus dikatakan bahwa keadaan demigot empat kesengsaraan King Fan sangat membingungkan. Di mata banyak orang, mereka mengira itu adalah sepotong lemak yang dapat ditelan begitu saja, tetapi hanya ketika mereka benar-benar mulai mengambil tindakan barulah mereka menyadari bahwa mereka telah terkena pukulan keras. Sayangnya sudah terlambat. Selama bagian jalan ini, melihat tidak ada orang lain yang mengikutinya, dia memutuskan untuk mempraktikkan metode pembakaran misterius di lembah ini. Hah! Tepat ketika King Fan hendak memasuki lembah tersembunyi ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kontestan lain yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun keterampilan penyembunyian orang ini tidak sebaik Dusen, dia masih sangat bagus pergi. Saya tidak menemukan orang ini sampai saya tiba di mulut lembah. Kontestan ini juga memperhatikan kedatangan King Fan, dan melihat bahwa dia hanyalah Demigod 4 Kesengsaraan, dia sudah memiliki senyum kesuksesan di wajahnya. Dia berada di alam Demigod 5 Kesengsaraan, dan dia juga pandai membasmi. Dia tidak merasa sulit untuk membasmi setengah Dewa 4 Kesengsaraan. Saat kamu masuk lagi, inilah waktunya kamu mati. Kontestan bersembunyi di lembah. Ia sangat kurus dan kecil, bersembunyi dengan gesit seperti mongki di lengan pohon besar. Dia bersembunyi di antara Dahan Lebat, mengamati langkah kaki Kin Fan dengan mata tersembunyi. Ada energi di tangannya, siap mengambil tindakan kapan saja. Namun, kekuatan penginderaan Kin Fan jauh lebih kuat daripada para Dewa 5 Kesengsaraan biasa, jadi dia secara alami menemukan hal aneh di balik pohon besar itu sejak lama. Tapi saat ini, ekspresinya tetap tidak berubah dan dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dan dia sengaja tinggal di lembah untuk sementara waktu. Setelah memastikan tidak ada musuh lain dalam jarak beberapa mil dari lembah, dia berjalan perlahan menuju lembah. Selain itu, ia juga sengaja menghindari pohon besar tempat persembunyian lelaki kurus itu. Berjalan ke lembah dari sisi lain, saya ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini selanjutnya. Sial, aku pergi ke sisi lain. Kontestan yang masih bersembunyi di balik pohon besar melihat Kin Fan mengambil jalan lebih jauh darinya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan suara rendah, itu hanya 4 bocah berumur 1 tahun. Bahkan jika kamu menghadapinya secara langsung, seharusnya tidak sulit untuk membasminya. Kemudian dia menginjak lengan pohon, dan menukik ke udara untuk membasmi Kin Fan. Ada energi emas yang kuat di tangannya, dan dia datang dengan ganas. kekuatannya tidak lemah, dan momentumnya begitu kuat sehingga udaranya tertahan, dan omong-omong, tanah ditekan beberapa kaki dengan sia-sia. Udara tajam bertiup masuk, dan banyak pohon dilembah terpotong oleh energi tak kasat mata. Apakah dia masih keluar? Kekuatannya sedikit lebih baik daripada pria besar berbaju merah sebelumnya, dan hampir sama dengan hucu. Tapi melihat sosok itu muncul, mata Kin Fan mengembun, dia melirik pria itu, dan kemudian terpancar dari tangannya. Kekuatan orang tersebut secara kasar dapat dinilai dari kekuatan orang tersebut. Kekuatan seperti itu tidak dianggap serius olehnya. He he, kamu sendiri yang membawa ini ke rumahmu. Ini salahku karena kamu berani berpartisipasi dalam uji coba hanya dengan kekuatan kecil ini. Pria kurus itu sangat cepat, dan begitu nada mengejek keluar dari mulutnya, dia mendekat dalam sekejap. Tiba di depan Kin Fan. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kin Fan. Pada saat ini, dengan mengandalkan statusnya yang lebih tinggi dari Kin Fan, dia menamparkan telapak tangannya tepat di depannya, seolah-olah sebuah gunung besar menekannya untuk menghancurkan Kin Fan, bagian-bagian. Itu benar, kamu sendiri yang membawanya kepadaku. Jika kamu ingin disalahkan, kamu berani datang ke persidangan hanya dengan sedikit kekuatan ini. Mendengar ini, Kin Fan tidak bisa menahan senyum main-main di wajahnya. Melihat gunung emas raksasa menekan, dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung meninju. Unikon mengaum, Kin Fan tanpa ampun saat ini, secara sadar dan tidak sengaja. Dia menggunakan lengan kilin dan semi-artefak terhebat dengan pukulan ini, langsung menghancurkan gunung emas menjadi berkeping-keping. Bagaimana mungkin, pria kurus itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dewa Empat Kesengsaraan bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Dia merasakan sesak di dadanya, seteguk darah muncrat, dan dia terbang mundur. Dilihat dari perubahan wajah dan nafasnya, dia tahu kalau dia terluka parah. Kamu belum mati, ini mengejutkan Kin Fan, tapi itu belum berakhir. King Long menjelajahi cakarnya, saat angin dan awan berskala naga biru melayang di udara, cakar naga besar melesat di udara dan melangkah dengan keras ke dalam kehampaan di atas tubuh pria kurus itu, menembus sisa-sisa pria itu dan langsung membasminya. Ledakan, tubuh pria itu jatuh dari langit ke tanah, menciptakan lubang besar. Kemudian lampu merah terbang keluar dari lubang, dan jumlah pola cahaya jenius di pergelangan tangan Kin Fan juga berubah dari dua yang asli menjadi 27. Ya, orang ini masih memiliki tiga titik pola cahaya. Kin Fan melihat pola cahaya di pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan dapat dikatakan bahwa suatu hari hampir berakhir. Namun, dalam waktu kurang dari satu hari, dia telah memperoleh 27 poin yang membuatnya sangat puas. Lagi pula, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk berburu poin. Dia telah mencapai angka ini hanya dengan mengandalkan poin yang dikirimkan ke rumahnya, yang merupakan keuntungan yang sangat besar. Di atas tubuhnya, Kin Fan juga menemukan bahwa pria itu mengenakan baju besi yang bagus, mungkin karena dia baru saja memblokir pukulan dari Auman Kilin. Sangat disayangkan armor ini telah dirusak oleh dua seni bela dirinya yang kuat. Diperkirakan perlu diperbaiki oleh seorang armorer sebelum dapat digunakan. Setelah membersihkan tempat kejadian, Kin Fan membentuk formasi sederhana di pintu masuk lembah. Ia pernah berlatih formasi ketika berada di benua Wutian. Meski tidak terlalu pandai, namun tetap tidak ada masalah dalam menyiapkan formasi ilusi sederhana dan formasi alarm. Dan dengan pelantikannya, selama seseorang menerobos formasinya di pintu masuk lembah, dia akan segera mengetahuinya. Jarak dari mulut lembah ke dalam lembah cukup baginya untuk bersiap menghadapi musuh. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana keadaan Suan R sekarang. Kekuatannya juga cukup bagus. Jika dia tidak pamer, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Setelah semuanya siap dan dia hendak mulai berlatih teknik rahasia, dia tiba-tiba melihat kekejauhan, dia bergumam di mulutnya. Saat ini, dia bisa merasakan Jisuan R masih jauh darinya, bahkan di seberang area tengah. Dan daerah itu, menurut perkiraannya, pastilah tempat berkumpulnya orang-orang berkuasa itu secara intensif. Berdasarkan hubungannya dengan Luo Feng dan Yun Tian, para dewa kuat dari enam kesengsaraan, kemungkinan besar perang akan pecah jika mereka melintasi area ini saat ini. Bukan karena dia takut pada kedua orang itu, hanya saja dia belum memiliki kekuatan mutlak untuk mengalahkan kedua orang itu, dan dia tidak ingin membawa bahaya pada Jisuan R. Dia berencana untuk berhasil mempraktikkan teknik misteri pembakaran sebelum memasuki area pusat. Dan Mu Qingqing, dengan kekuatannya, menurutku dia seharusnya memiliki lebih banyak titik pola cahaya daripada aku. Kemudian, Qin Fan juga memikirkan wanita sombong yang juga berpartisipasi dalam uji coba bersamanya. Sebagai hasilnya, dia merasa tidak perlu khawatir tentang hal yang terakhir. Sebelum memasuki alam pembasmian rahasia ini, dia tahu bahwa Mu Qingqing telah mencapai puncak demigod lima kesengsaraan. Ditambah dengan ilmu pedangnya yang menakutkan, bahkan dia tidak berani meremehkannya. Hanya ada sedikit orang yang bisa mengancamnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti memikirkannya, menenangkan diri, dan mulai serius mempraktikkan metode pembakaran misterius. Waktu berlalu dengan lambat, Qin Fan tidak menyangka dia akan berlatih selama tiga hari tiga malam. Selama tiga hari tiga malam ini, beberapa orang masuk ke lembah tersembunyi ini, namun mereka semua dengan mudah ditangani olehnya. Baru pada sore hari ketiga ia merasakan sakit di kepalanya, dan akhirnya berhasil menanam benih spiritual ke dunia asli. Berhasil, ini teknik misteri pembakaran. Dengan kepalan tangan, Qin Fan merasakan dunia aslinya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini, seolah-olah semua kekuatan dunia aslinya mendidih, dan energi yang lebih kuat meledak dan energi murni. Dan perasaan terbakar itu juga membuatnya kesal, membuatnya ingin mencari seseorang untuk memukulnya dan mencoba meledakkannya. Di luar alam rahasia pembasmian, di alun-alun pusat kota utama Mori, meski uji coba ini sudah dimulai selama empat hari tiga malam, namun masyarakat di Pulau Morlei sangat antusias dengan uji coba ini, sehingga masih banyak sekali orang yang berkumpul di sini. Namun, orang-orang di sini pada dasarnya adalah manusia setengah dewa yang kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang istirahat. Faktanya, ketika para pejuang mencapai alam Marsial Lord ke atas, mereka dapat tetap terjaga selama sebulan tanpa masalah apapun. Ketika mereka mencapai alam setengah dewa, tubuh mereka tidak akan terpengaruh bahkan jika mereka tidak beristirahat selama setahun dan setengah. Tentu saja, tidak beristirahat terlalu lama akan tetap membuat orang mudah merasa lelah secara mental, namun selama mereka memejamkan mata dan mengatur pernafasan beberapa saat, maka mereka akan cepat pulih. Jadi meskipun orang-orang ini tetap berada di alun-alun ini sepanjang waktu, tidak masalah bagi mereka untuk bertahan selama tiga bulan. Dan dilihat dari kenyataan bahwa setelah beberapa hari, mata orang-orang yang melihat Monumen Emas Jenius masih sangat menyala-nyala, nampaknya mereka pasti memiliki tekat dan ketekunan yang demikian. Meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba ini secara langsung, orang-orang ini melihat perubahan nama pada Monumen Jenius seolah-olah mereka sendiri yang berpartisipasi di dalamnya, dan bersedia mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, banyak orang yang menjadi pendukung para Jenius di Monumen Emas tersebut. Mereka telah membentuk beberapa grup penggemar dan memperhatikan serta mendiskusikannya. Di antaranya, Yuntian dari kota Yundian memiliki banyak pendukung di alun-alun ini karena penampilannya yang tampan dan kekuatannya yang kuat. 208. Hebat! Yuntian kita akhirnya mencapai posisi pertama. Yuntian Chai kita adalah yang paling kuat. Dia pasti akan memenangkan tempat pertama dalam seleksi ini dan membawa kejayaan bagi Pulau Moli kita dalam kompetisi Bakat Pulau Dewa. Pada malam hari keempat setelah dimulainya uji coba, melihat Yuntian melampaui Mo Tian Yang, yang awalnya berada di peringkat pertama, untuk mencapai puncak, kelompok itu menjadi bersemangat, dan banyak gadis dari keluarga besar bahkan lebih bersemangat. Luo Feng kami juga memiliki 199 titik pola cahaya. Tempat kedua. Ya, Luo Feng kita selalu stabil di posisi ketiga, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Sekarang buru-buru ke posisi kedua, pertahankan seperti ini, pada akhirnya kita pasti akan menjadi blockbuster, dan kemudian kita akan mengambil tempat pertama, dengan satu batu. Kota Tianluo Luo Feng, yang juga merupakan salah satu pecinta publik, juga memiliki pendukung sebanyak Yuntian. Saat ini, melihat perubahan titik pola cahaya pada tablet emas jenius, dia juga mengeluarkan teriakan keras. Apa yang kamu banggakan, hanya saja kamu berada di depan kurva sejenak. Saudara kita Tian Yang lelah setelah menempati posisi pertama selama tiga hari empat malam. Dia hanya ingin istirahat sekarang. Dia baru sepuluh tahun poin di belakang Luo Feng. Saya yakin dia akan segera menjadi yang terbaik. Tidak buruk, tidak buruk. Pada akhirnya, tempat pertama pasti akan menjadi milik saudara Tian Yang kita. Pendukung Mo Tian Yang mengatakan tidak mau kalah. Karena kekuatan ketiga dewa enam kesengsaraan ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan dewa lima kesengsaraan lainnya, mereka memiliki sebagian besar pendukung. Selain itu, dua pria cantik dan kuat dengan pendukung terbanyak tentu saja adalah Mu Qing Qing dan Ling Qing. Kali ini, yang mengejutkan banyak orang, hanya dua wanita di monumen jenius, baik wanita maupun pria, yang menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Di antaranya, Mu Qing Qing melesat ke posisi keempat dengan 182 titik pola cahaya, sedangkan Ling Qing masih mempertahankan posisi ke-6 dan kini memiliki 167 titik pola cahaya. Tempat ke-5 kini ditempati oleh Yuan Baihuo yang kuat di sistem kebakaran. Hong Yuan Hai yang kuat di sistem air melonjak ke posisi ke-7. Si Liu Yun berada di posisi ke-8 dan mulai menarik perhatian Qin Fan. Huang Dong yang pernah bermain melawan Qin Fan melonjak satu peringkat ke peringkat 18 dengan 87 poin. Tempat ke-20 yang semula ditempati oleh Qin Fan telah berganti nama dan digantikan oleh seseorang bernama Huo Jing yang memiliki 65 poin. Tiga hari telah berlalu, setelah Qin Fan membasmi du Sen dan kembali ke-20 teratas monumen emas, dia dengan cepat didorong ke bawah lagi. Dia belum terburu-buru naik lagi sampai sekarang. Sayangnya, bagaimanapun juga, dia masih demigod empat kesengsaraan dan kekuatannya masih belum cukup. Yah, dia sudah cukup jenius, tapi sayangnya, terlalu banyak orang jenius yang berpartisipasi dalam uji coba kali ini. Jika perlu beberapa tahun, dia mungkin tidak bisa bersaing dengan mereka yang berada di peringkat beberapa teratas. Hehehe, aku baru saja mengatakan bahwa Qin Fan ini sudah tidak bagus lagi. Bagaimana bisa demigod empat kesengsaraan juga ingin memenangkan tempat? Mimpi yang luar biasa. Ya, meskipun dia melakukan pekerjaannya dengan baik, itu masih jauh dari cukup. Sayang sekali. Karena hanya Qin Fan yang dapat meninggalkan namanya di monumen emas jenius dengan status demigod empat kesengsaraan, ia juga memiliki beberapa pendukung, namun saat ini, semua pendukung tersebut menunjukkan ekspresi kecewa. Ada juga beberapa orang yang tidak optimis terhadap Qin Fan, dan mereka berkata dengan sinis saat ini. Tidak mungkin, nama Qin Fan telah lama hilang dari monumen emas, dan para pendukungnya tidak dapat membantahnya saat ini. Qin Fan terdiam, dan di atas gedung tinggi di sebelah alun-alun. Yang mulia Tuan Pulau, berita bahwa kami pergi ke Tualight City untuk menyelidiki telah muncul, tetapi hanya ada sedikit informasi tentang Qin Fan ini. Kami hanya tahu bahwa orang ini berasal dari benua lain, dan dia terkait dengan mu keluarga, penguasa kota Tualight. Ia memiliki hubungan yang hebat, dan tidak ada lagi yang diketahui tentangnya. Namun, satu hal yang mengejutkan bawahannya adalah bahwa dilaporkan bahwa Qin Fan hanya berada di tingkat ke-8 Santo Bella Diri ketika dia pertama kali datang ke dunia baru, dan itu baru sekitar dua tahun sekarang, dia sebenarnya telah mencapai alam demigod empat kesengsaraan. Seorang lelaki tua dengan pakaian cantik melapor kepada Molly dengan hormat. Dalam dua tahun, dia berubah dari Marsial Saint tingkat 8 menjadi demigod empat kesengsaraan saat ini. Tuan Pulau Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa sedikit tertarik, Sudahkah kamu mengetahui mengapa dia menerobos begitu cepat? Dikatakan bahwa Qin Fan ini pernah memperoleh mutiara macan putih dan memurnikan harta karun yang telah diwariskan sejak lama ini. Saya pikir mungkin karena alasan inilah dia memasuki negara itu begitu cepat, di huafu berpikir sejenak dan menjawab. Manik macan putih, pemilik pulau Molly menunjukkan ekspresi sedikit berpikir, lalu berkata, dahulu kala, pemilik pulau ini juga memperoleh sesuatu, tetapi setelah lama meneliti, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Saya tidak menyangka hal itu disempurnakan oleh anak ini. Yang mulia, sebenarnya, nama Qin Fan telah jatuh dari monumen emas kejeniusan. Saya khawatir kekuatannya terlalu dangkal untuk mewakili pulau Molly kita dalam pertempuran jenius pulau dewa. Sebenarnya, tidak perlu membayar begitu banyak perhatian padanya. Seorang lelaki tua lain dengan pakaian indah berkata dengan bingung bahwa dia tidak dapat memahami bahwa pemilik pulau Molly akan begitu peduli pada setengah dewa empat kesengsaraan. Ya, bawahanku percaya bahwa Qin Fan ini tidak terdengar kabarnya selama lebih dari tiga hari. Pasti akan sulit baginya untuk kembali ke monumen emas. Orang tua ketiga berpakaian kaya juga berkata setuju. Belum tentu begitu. Pemilik pulau Molly berkata dengan senyuman misterius, tunggu sebentar, ketika zona aman di tengah dunia rahasia pembasmian dibuka pada hari ke-10, saya akan memberikan kejutan kepada anak-anak ini. Terus periksa untukku, di dunia rahasia pembasmian. Karena Qin Fan berhasil menggunakan teknik misteri pembakaran saat ini, dunia asli terbakar dengan hebat. Dia sangat perlu mencari lawan untuk melampiaskan energi panas ini. Jadi, dia tiba-tiba melangkah dan bergegas ke mulut lembah yang tersembunyi. Mengaum, kemudian dia mengeluarkan suara menderu yang besar untuk menarik orang lain datang ke sini. Sekarang, seluruh tubuhnya penuh semangat juang, dan dia tidak takut untuk bertarung siapapun yang datang. Matahari terbenam saat senja menyinari pintu masuk lembah, menodai tanah dengan warna merah darah yang sia-sia menambah suasana tragis. Dan tidak lama setelah Qin Fan meraung, matanya tiba-tiba memadat. Saat ini, dia melihat sosok terang berlari ke arahnya di depan. Itu adalah seorang wanita, kontestan wanita, yang tidak dia kenali. Tapi kemudian, matanya tertuju, dan dia melihat beberapa orang mengejar di belakang wanita itu. Apakah itu mereka? Setelah identifikasi yang cermat, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi yang agak menarik muncul di wajahnya. 990. 990.